Saya Dan saya Panitia dan peserta yang ada pada hari Alhamdulillah Ya Pertama saya ucapkan terima kasih Kepada Pemateri dan Para peserta Dan mempunyai Keinginan untuk Terjun ke dua Ini salah satu ilmu Yang bisa diterapkan oleh teman-teman Supaya teman-teman memiliki Dasar yang cukup baik dan Kedepannya dapat dengan Mudah untuk Mengikutinya Terus buat yang lainnya Saya ucapkan selamat mengikuti Kegiatan selama Kegiatan ini berlangsung Semoga nanti ilmu yang diberikan Dan dapat bermanfaat dan Kita dapat menerapi ilmu yang dengan baik Oke mungkin Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Kang Fadli Selaku Ketua BEM Kemakom Yang sedang memberikan sambutannya Terakhir Sambutan dari Ketua Pelaksana Pelatihan Desain Tahun 2022 Yaitu Kang Aldianto Prabowo Adi Kepada Kang Aldi Dipersilahkan Baik terima kasih kepada Moderator Rifki Fajar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Marilah kita ucapkan Puji dan syukur Atas kadarat Allah SWT Yang telah memberikan kita Nikmat dan kesehatan Meskipun di tengah-tengah Masa pandemi seperti ini Sekarang kita Semua masih diberikan Kesempatan Untuk mengikuti Acara pada pagi hari ini Dalam keadaan Sehat walafia Untuk berkumpul Dalam kegiatan Pelatihan Desain 2022 Yang mengusung tema Show of your creativity Atau Tunjukkan kreativitasmu Lalu Tak lupa Salawat serta salam Kita haturkan Untuk baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beserta keluarga Dan para sahabatnya Sebelumnya Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Yudi Ahmad Hambali MT Selaku perwakilan dosen Departemen Ilmu Komputer Lalu Kang Fadli Oktavian Selaku ketua BEM Kemakom Periode 2022-2023 Selaku panitian Dan seluruh panitia Yang telah bekerja kertas Dalam menyukseskan Acara pelatihan desain ini Dan tentunya Para anggota BEM Sekaligus Warga Kemakom Yang telah ikut serta Dalam kegiatan pelatihan ini Selain itu Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada pemateri kita Yaitu Kang Irfan Alfian Atau yang akrab Dipanggil Kang Irfan ini Sudah berkenan Untuk menjadi pemateri Di pelatihan desain kali ini Dilaksanakannya Pelatihan desain ini Tentunya memiliki tujuan Yaitu untuk memberikan Sebuah wadah Pelatihan untuk Keluarga Kemakom Dan umum Dalam memperdalam Memahami dasar-dasar Dalam mendesain logo Serta mendorong Setiap komponen Mahasiswa Kemakom Dan umum Untuk berpikir kritis Kreatif dan mendiri Dalam pembuatan desain logo Pada pelatihan desain 2022 Kali ini Akan menghadirkan Pemateri yang luar biasa Tentunya inspiratif Dan memotivasi kita Sebagai mahasiswa Yaitu Kang Irfan Alfian Selaku grafik desainer Dan mahasiswa aktif Desain komunikasi visual UPI Dan terakhir Saya Aldianto Prabowo Adi Ketua pelaksana Pada pelatihan desain Tahun 2022 ini Berharap kita semua Dapat memitik ilmu Yang bermanfaat Dari pemateri yang handal Dan luar biasa Akhir kata Saya mewakili panitia Memohon maaf Jika dalam berjalannya acara ini Nanti ada hal yang kurang berkenan Di hati teman-teman sekalian Semoga teman-teman dapat Menyimak Dan mengikuti Jalannya acara pelatihan ini Sampai akhir Karena di setiap rangkaian acaranya Sangat menarik Dan memberikan ilmu Yang bermanfaat Demikian Kata sambutan Demikian Sambutan dari saya Kurang lebih Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Kepada moderator Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Kang Aldi Selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Desain Tahun 2022 Yang sudah memberikan Sambutannya Dan untuk Bapak Yudi Ahmad Selamat mali MT Apabila ada kegiatan lain Dipersilahkan Untuk meninggalkan Ruang Zoom Meeting Ini Pak Terima kasih banyak Telah menyimpatkan Waktunya Untuk menghadiri acara Pelatihan Desain Tahun 2022 Mohon izin Mohon izin Teman-teman Semua Ayo Kang Kifki Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Untuk rangkaian Selanjutnya Kami akan membacakan CV dari Pemateri kita Kang Irfan Alfian Boleh untuk penitia Dibantu saya screen CV Kang Irfan Nah berikut adalah CV dari Pemateri kita Yaitu Kang Irfan Alfian Kang Irfan Alfian Atau yang bisa dipanggil Kang Irpun Adalah mahasiswa Semester 8 Di jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Kang Irfan ini Berfokus di bidang Desain Grafis Terutama di bidang Identitas Visual Sosial Media Packaging dan Ilustrasi Dan berikut ada Kontak Kang Irfan Barangkali teman-teman Ada yang ingin menghubungi Kang Irfan Bisa melalui kontak Yang tertera di layar ini Ya teman-teman Nah mungkin boleh Next slide Nah berikut ada Software yang dikuasai Oleh Kang Irfan Yang mayoritas Menggunakan Di ekosistem Adobe ya teman-teman Dan juga ada Dibilang 3D-nya Menggunakan software Blender Lalu untuk Rewet pendidikan Akan saya bacakan Dari SMA-nya Kang Irfan Pernah bersekolah Di SMA Negeri 1 Pacerci Anjur Dan seperti yang saya katakan tadi Sekarang Kang Irfan Adalah mahasiswa Semester 8 Di jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Untuk riwayat Organisasinya Kang Irfan Pernah menjadi Anggota Departemen Kominfo Forma CUV Ketua Umum BMJKV UP Ketua Bidang Kominfo Kema FPSD UP Ketua Komisi Aspirasi DPM KKV UP Ketua Divisi Desain UKM Studio 29 UP Ketua Departemen Kominfo Forma CUV Menteri Kominfo Ben Merema UP Dan yang terbaru adalah Co-founder Dari Next Supply Mungkin boleh Next slide Nah berikut adalah Pengalaman Kang Irfan Sebagai pemateri Bisa dilihat ya Teman-teman Kang Irfan ini Sudah sangat berpengalaman Dalam menjadi pemateri ini Jadi Sudah tidak perlu diragukan lagi ya Untuk kemampuan Kang Irfan ini Boleh Next slide Dan berikut ada pengalaman Kang Irfan Sebagai penyelenggara event Dan juga pengalaman bekerja dari Kang Irfan Nah mungkin sekian untuk pembacaan CV-nya Selanjutnya kita memasuki pada pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh narasumber kita Yaitu Kang Irfan Alfian Untuk teman-teman peserta Agar meningkatkan esensi pelatihan kali ini Dipersilahkan untuk menyalakan kameranya Bagi yang kondisinya memungkinkan Oke Halo nih Kang Irfan Selamat pagi Kang Gimana kabarnya Kang Semoga dalam kondisi baik ya Kang Halo Halo Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Oke Sedikit intermezzo nih Kang Kalau Kang Irfan sendiri nih Kang Sudah ngedesain gitu Sudah berapa lama sih Kang Kayak dari tahun berapa gitu Kang Aku mulai banyak ngedesain tuh pas Sebelum kuliah sih Tahun 2018-an Oke jadi dari sebelum kuliah juga Udah mendalami bidang desain ini ya Keren banget berarti Kang Irfan ini Oke mungkin langsung saja Kepada Kang Irfan Selaku pemateri Dipersilahkan untuk menyampaikan materinya Kang Oke Terima kasih Kang moderator Kang Rifti Pajar Aku share screen ya Eh ini belum Masih disable Share screennya Udah muncul teman-teman Sudah ada Kang Oke Kita mulai ya Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nama budaya Salam kebajikan Alhamdulillah wasyukurillah Kujusyukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita Rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul Bertatap maya Dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Semoga tercurah Limpakan kepada Junjungan kita Habibana Wanabiana Muhammad SAW Pada para keluarganya Sahabat Tabiin Tabiat Dan kepada kita Selaku umatnya Yang semoga Biar zaman Diberikan keberkahan Amin Pertama-tama Yang saya hormati Bapak Ketua Prodi Bapak Pembimbing Kemahasiswaan Yang saya hormati pula Ketua BEM Kemakom Ketua Pelaksana Para peserta yang hadir disini Saya ucapin makasih banyak Karena udah ngajak aku Nimbrung disini Untuk ngobrol-ngobrol Soal logo Walaupun Disini saya gak Bersifat menggurui Teman-teman ya Karena saya juga masih belajar Tapi disini kita saling sharing aja Aku sharing ke teman-teman Nanti kalau di sesi Misalkan ada sesi diskusi Atau Q&A Bisa teman-teman sharing juga ke saya Gitu Oke Nah Sebelumnya kenalin Nama aku Irfan Alfian Aku akrab dipanggil dengan nama Irpun I-R-P-U-N Aku Sebagai grafik designer Lahir tanggal 16 Februari Tahun 2000 Sekarang masih mahasiswa Di desain komunikasi visual UTI Angkatan 2018 Atau semester 8 Lalu Saya juga sekarang sedang bekerja Sebagai grafik designer Di senama studio Dan Saya Sedang memulai bisnis juga Brand fashion Namanya Nessupply Teman-teman Mungkin untuk lewat organisasi Kita lewat aja Tadi udah di Spill sama Pak moderator ya Oke Tanpa berlama-lama Karena waktunya 30 menit Aku harus agak maraton nih Materi juga banyak yang gak aku masukin Sebenarnya Ini yang sangat-sangat dasar dulu Gitu ya Aku ngangkat judul logo fundamental Gitu Fundamentals disini artinya Mendasar Jadi logo secara mendasar banget Tapi banyak Yang orang Yang suka Desain logo Belum tahu dasar-dasarnya Gitu Ada referensi bukunya Bisa dilihat Sama teman-teman Teman-teman juga bisa beli Ada murah juga Dan wah ilmunya banyak banget disana Teman-teman Oke Kita lanjut ya Yang paling utama Mungkin Dibenak Pikiran kita Soal logo ya Pengertiannya dulu Gitu Apa sih logo itu Logo merupakan Pembeda visual Teman-teman Berupa Tulisan Gambar Atau kombinasi Keduanya Yang didesain Khusus Untuk mewakili Sebuah brand Gitu Untuk mewakili Sebuah brand Bicara soal logo Pasti deket-deket Sama brand Atau branding Ya teman-teman Karena ya logo ini Merupakan citra Yang pertama kali dilihat Gitu Sama Kita Selaku Pengonsumsi Apa namanya Produk-produk perusahaan Yang dilihat itu Pasti logonya dulu Misalkan kita buka IG aja Itu tampilan profil Yang pertama muncul tuh Pasti logo dulu Gitu ya Sama nama Dan lain-lain Kayak gitu Terus Disana harus digaris bawah juga Sama teman-teman Logo itu merupakan Pembeda visual Pembeda disini Pembeda dengan Perusahaan-perusahaan Yang lain Karena logo ini Fungsinya Sebagai pembeda Atau diferensiasi Gitu ya Kita bikin logo tuh Harus yang Bener-bener beda Sama yang lain Teman-teman Gitu Jadi gak bisa Oke ini keren nih Tapi Kita belum riset nih Kita belum Nyari tau Ada gak sih logo yang Kayak gini Gitu kan Kayak gitu teman-teman Jadi teman-teman harus bikin Logo tuh yang Bener-bener beda Dengan yang lain Apalagi dengan Kompetitornya Gitu Misalkan logo Kita membuat logo Buat Startup Kojol kita Tapi logonya mirip Sama Gojek Gitu Nah itu Kita pasti kalah sih Gitu Karena itu Gojek udah lebih dulu Dan udah gede juga Sebenernya Oke kita next ya Ada sedikit Aku pengen nanya sih Ke teman-teman Boleh di kolom Komentar ya Teman-teman Logo dan branding Itu sama Yes atau no Boleh dijawab di kolom Komentar ya Aku pengen tau Kebanyakan jawab yes Atau no Bisa jadi No No Oke Oke 86 orang nih Banyak nih Oh banyak sekali ya Yang dijawab no Oke Sambil lewat Sambil kita bahas ya Jawaban dari aku Logo dan branding itu Sama tuh No Logo dan branding itu Nggak sama Tapi Logo itu Bagian dari branding Teman-teman Gitu Jawabannya logo itu Nggak sama Nggak sama branding Tapi logo itu Bagian dari branding Karena Yang namanya branding ini Luas banget Teman-teman Aku pun belum banyak Paham soal branding Sebenernya Tapi Ada logo disana kecil Masuk ke bagian branding Cuman ya Masih banyak Orang-orang yang berpendapat Bahwa Ah orang nge-branding lah Tapi yang dikerjainya Itu logo doang Nggak nih Kayak gitu Padahal branding itu Luas banget Ada audio Ada Apa namanya Brand Service Customer service gitu ya Cara kita melayani orang aja Itu masuk branding Gitu Kalau audio Contohnya misalkan Sari Roti Roti Sari Roti Nah itu ada jingglenya kan Nah itu salah satu Proses branding juga Orang-orang Kenal lagu itu tuh Ya berarti Sari Roti Gitu Nah itu yang dimaksud Logo dan branding itu beda Ada lagi pertanyaan nih Teman-teman Logo adalah wajah brand Yes or no Coba dijawab Oke Wow banyak yang yes ya Ini kayaknya udah pada pinter nih Aku jadi minder nih Oke banyak yang yes ya Kita lihat jawaban dari aku Jelas yes sih Logo adalah wajah dari brand Ya tadi udah dispil juga ketika kita buka IG Yang pertama kali dilihat udah logo sama nama gitu ya Kayak gitu Aku analogiin kayak gini deh Logo itu masuk ke bagian tubuh manusia ya misalkan Kalau jiwa itu adalah brandnya gitu Brandnya Brand tuh merknya Gitu itu adalah jiwa Atau branding Wujud tubuh itu adalah Brand image-nya Ada yang namanya brand image teman-teman Itu tuh citra yang kita rasakan ketika melihat brand Yang lainnya gitu Kayak misalkan Apa ya Yang paling Contohnya Brand makanan misalkan kita ngelihat KFC misalkan KFC atau MACD Itu serasa ketika kita walaupun melihat visualnya aja Gak ada foto makanan Gak ada apa-apa Tapi kerasa banget ini hawa-hawa makanannya gitu Kerasa banget Enak Panas Dan lain-lain Karena dari warna itu termasuk Dari visual yang didesain termasuk gitu Nah itu citra image yang dimaksud Itu tuh aku analogiin sebagai what Tubuh Lalu si logo ini adalah wajahnya gitu Ketika kita ngelihat Seseorang Pasti dilihat tuh wajahnya dulu gitu Enggak ngelihat ke hal lain ya gitu Nah Brand pun sama Ketika yang dilihat yang pertama kali itu adalah logonya dulu Makanya logo ini bisa dibilang sangat krusial Oke Waktunya agak keburu Kita lewat Terakhir Logo merupakan simbol juga Ini agak sedikit susah Kayaknya Yes or no Logo merupakan simbol juga Yes No Yes Oke Oh mayoritas yes lagi ya Oke kita lihat ya teman-teman Yes Betul teman-teman yang ngejawab yes Tapi ini pendapat aku ya Dan berdasarkan sumber-sumber juga Logo merupakan simbol juga Kita harus tahu dulu arti simbol itu apa teman-teman Simbol itu sesuatu yang menggambarkan Gambar yang sebenarnya gitu Objek yang sebenarnya Kayak misalkan logo-logo juga menggambarkan Objek yang sebenarnya gitu Walaupun ya secara visualnya kadang Logo buat produk makanan Tapi logonya gambar banteng misalkan Ya gak apa-apa Tapi si logo ini fungsinya buat menggambarin perusahaan itu gitu Contoh simbol lain misalkan Simbol dari Laki-laki misalkan Simbolnya itu ya warna biru gitu Perempuan simbolnya itu warna pink gitu Itu contoh simbol juga Jadi gak cuman logo doang Banyak banget simbol itu masih luas juga Gitu Oke yaudahan Kita lanjut Ngomongin soal logo Di dalam keilmuan desain itu Sebenarnya hal kecil banget teman-teman Dari beberapa bagian branding gitu Logo itu di dalam Adanya di dalam identitas visual Atau visual identity Logo itu adanya di brand identity Visual identity itu adanya di brand identity Brand identity adanya di dalam branding Dan branding itu adanya di entity gitu Kita jelasin satu-satu Tapi logo itu paling crucial ya Makanya aku highlight pakai warna putih Karena itu yang paling pertama kali dilihat secara visual gitu Visual identity itu adalah segala bentuk Untuk identitas sebuah produk Brand atau individu yang dapat Didentifikasikan secara visual Secara gambaran gitu Secara desain Itu namanya visual identity Karena logo itu gak Enggak berdiri sendiri teman-teman Pasti ada turunan-turunannya Contoh misalkan kita tahu Gojek ya Gojek itu Enggak cuman bikin logo doang Seorang desainernya buat identitas itu Pasti bikin warnanya Skema warnanya Hijau nya kayak gimana color hex nya Misalkan Turunannya hijau apa aja Warna apa lagi Kuning Pink Biru Dan lain-lain itu tuh ditentuin teman-teman Jadi ciri khasnya Gojek gitu Udah itu selain dari yang bikin yang kayak begituan Bikin pattern Buat ciri khas Gojek Playoutnya kayak gimana Tipografinya apa Dan lain-lain Nah itu ditentuin juga teman-teman Itu maksudnya identitas visual Jadi logo tuh masih sebagian kecil Identitas visual pun masih Bagian dari brand identity gitu ya Yaitu sebuah pesan yang diterima oleh konsumen Dari sebuah produk Brand atau individu Nah ini penapsirannya Orang-orang napsirin Identitas yang kita tampilin di identitas visual itu Seperti apa gitu Apakah oh Oke brand ini keren gitu ya Oh brand ini bagus Dan lain-lain Terus Secara nama juga Misalkan nama brandnya Gojek Yaitu secara orang Menapsir pesan-pesan yang disampaikan oleh perusahaan itu Itu brand identity gitu Lalu ada branding Branding ini lebih luas Teman-teman lebih luas lagi Proses membangun persepsi dan kepercayaan publik Terhadap sebuah merek Bisa melalui brand identity Bisa melalui apa-apa dan lain-lain Masih banyak lagi Lalu ada entity yang Entity ini Adalah Suatu objek Atau sesuatu yang ada gitu Apapun yang ada di dunia ini Yang kita lihat di depan ada laptop Diri saya sendiri Baju Ataupun Ada juga botol minum Itu tuh semuanya entity gitu Dan sekarang Di jaman sekarang ini Hampir semua entity dijadikan Edikasi branding Teman-teman Makanya saking luasnya nih Peluang buat Desainer logo gitu ya Karena Hampir semua entity dijadikan Branding Termasuk diri saya sendiri Punya logonya misalkan Punya brandingnya Itu yang namanya personal branding Kita sering denger gitu Atau misalkan Botol minum Ada produk dari Brand apa gitu Laptop Lenovo gitu ya Dan lain-lain Kayak gitu contohnya Kita next ya PC alert Waktunya sedikit Nah Bahasa cara nih sedikit Pasti pada ngantuk Tentu desain yang zaman dulu Sama zaman sekarang itu Pasti beda teman-teman Secara style Secara gaya Dan pengertian pun Pasti beda Biasanya Cuman ya Desain zaman sekarang Itu pasti berangkat Dari desain zaman dulu Teman-teman Jadi kita harus Tahu dulu lah Sedikit-sedikitnya Karena aku juga Tahunya sedikit Nah ini ada beberapa Urutan-urutan Dimana logo itu terwujud Awalnya dari Piktogram teman-teman Piktogram itu adalah Gambar yang mewakili Pesan yang sama Dengan gambar yang Sebenarnya gitu Yang sekarang juga Masih banyak dipakai Dan termasuk Simbol juga gitu Contohnya Di zaman dulu Ketika orang-orang Sering ngelukis di gua gitu Ngegambar di gua gitu ya Ngegambar kerbau ya Gambarnya kerbau gitu Ngambar orang lagi Merangi Atau ngeburu Hewan lain Itu ya gambar orang gitu Kayak gitu Terus Seiring berjalannya Waktu Udah ada yang Namanya Animisme Dinamisme gitu ya Ada yang namanya Ideogram Gambar yang mewakili Pemikiran atau gagasan Gambar Itu tuh udah ada Filosofis-filosofisnya Di zaman itu Udah mulai ada Kayak misalkan Kerbau yang tadinya Artinya kerbau doang Jadi Mewakili kekayaan Gitu Atau misalkan Gambar mahkota Itu mewakili penguasa Itu contohnya lah Gitu Kayak gitu Jadi udah ada arti-arti lain Lalu ada yang namanya Logogram Kalau zaman sekarang Logogram ini disebut Logo yang Gambar gitu Logo yang gambar Itu penyebutan Logogram zaman sekarang Tapi zaman dulu tuh Masih sebatas Simbol yang mewakili Kata atau morfem Gitu Yang mewakili kata Atau morfem disini Contohnya Dan D-A-N Itu simbolnya Kayak angka delapan Nah itu tuh Yang disebut Logogram zaman dulu Gitu Atau misalkan Tambah T-A-M-B-A-H Itu tuh Bisa simbolnya plus Yang sekarang kayak gini nih Terus Gitu ya Dan lain-lain Kayak gitu Lalu ada yang namanya Ponogram Ponogram ini Simbol yang mewakili bunyi Contohnya Kayak misalkan Kita Ngomong A Itu tuh dulu Belum huruf A Gitu ya Masih kayak Bentukan-bentukan lain Gitu Sebelum Pada Eh setelah tahun 1600 sebelum masa itu Di Convert sama Romawi Menjadi latihan Huruf A sampai Z 1 sampai 9 Eh 0 0 sampai 9 Gitu Kayak gitu Terus Kita next Nah Dulu weh Brand itu Yang diambil Dari nama Eh dari Brinan Kalau dari Jerman Atau Bayernan Inggris kuno Birnan Inggris pertengahan Dan brand Dari Viking Skandinavia Itu tuh Diambil dari kata Brand Ini ngeri sih sebenarnya Sejarahnya dulu tuh Brand atau logo Itu sebenarnya Awal mulanya tuh Di Di Jerman Gitu ya Di Jerman Inggris Dan Skandinavia Ngambilnya tuh Dari ketaben Kenapa Karena dulu Orang-orang Menandain Si Hewan ternaknya tuh Dibakar Pake besi panas Teman-teman Karena logo itu Identitas Ya bikin logo Disana Gitu Logo Orang ini K2 Misalkan K1 K2 K3 Itu tuh Biar ngebedain Antara Hewan ini Sama hewan ini Gitu Dulunya tuh Berangkat dari sana Manasin Besi dipanasin Lalu ditempelin Gak kulit Bahkan Enggak ke hewan ternak Doang Ke pembantu-pembantunya Juga gitu Teman-teman Kayak gitu Ini pembantu Nomor ini Nomor ini Ngeri ya Nah udah dari sana Baru ada yang Masuk ke identitas fisik Kayak logo-logo Yang dicetak gitu ya Atau warnanya Udah dicetak Ke jaman-jaman sekarang Lalu Terakhir Kita Sudah mengenal Sudah mengenal Identitas non-fisik Atau secara digital Sekarang Pake logo Atau identitas lain Udah digital terus Walaupun fisiknya juga Tetap ada Kayak gitu Teman-teman Kita Next lagi Nah Ada yang namanya Ada istilah Logotype dan logogram Yang sekarang Sering kita Gunakan Walaupun Di berbagai sumber Enggak Enggak semuanya Menyebut logotype Dan logogram juga Ada yang logotype Disebutnya Wordmark Atau apa Logogram juga Ada yang disebut Simbol Atau brandmark Dan lain-lain Tapi Aku kerucutin Karena banyak Yang nyebut Kayak gini Logotype itu Yang kiri Logogram yang kanan Kalau logotype Berasal dari bahasa Tipografi Sejak metal type Dulu jaman Ketika bikin tulisan Itu pake besi Besi Bentuk huruf Yang dipakai Penerbit buku Atau surat kabar Dan lama Lama-lama Berubah menjadi Tulisan tangan Yang dulunya Itu kayak Cap lah Istilahnya Tapi dari besi Diwarnain Kayak gitu Cap logo Apa Tulisan Ir pun Misalkan Dibentuk Lalu ditandain Ke surat-surat Atau buku Dan lain-lain Tapi Semakin Semakin berjalannya Waktu Logotype itu Udah mulai Berkembang Nggak cuman Besi doang Metal type Tapi tulisan tangan Udah dari tulisan tangan Berkembang lagi Sekarang ke digital Lalu ada juga Logogram Merupakan simbol Yang mewakili Sebuah kata Atau morfem Yang tadi Tia Dulu logogram Hanya sebatas Simbol Plus Minus Dan Hashtag Pagar gitu ya Ad dan Persen Dan lain-lain Tapi sekarang Lebih banyak Digunakan Sebagai Elmen Gambar Pada logo Oke lah Udah paham ya Kita next lagi Nah ada prinsip Dari ngedesain logo Itu kayak gimana Ada yang namanya Elmen Atribute Persepsi Sama interpretasi Elmen Ditambah atribute Sama dengan persepsi Yang masukkan interpretasi Kita lihat Nah Ini Elmen itu Poin Garis Bidang Ruang 3D Yang kita buat Dalam desain Kita buat Sedemikian rupa Ditambah atribute Tambah ukurannya Harus kayak gimana nih Bentuknya harus kayak gimana Gayanya harus gimana Warnanya harus apa Tekstur Dan lain-lain Sehingga menghasilkan Persepsi Yakni Logo itu sendiri Atau Banyak yang Menggunakan Teori gestalt juga Di logo ini Karena memang Gestalt ini Penting juga Buat logo gitu ya Dari persepsi ini Dilanjut Ke Interpretasi Interpretasi itu Dimana Orang-orang Yang melihat logo itu Ditafsirkan Maknanya Apakah ceria Logonya Ramah Hangat Dinamis Puat Geometris Dan lain-lain Gitu Nah kita bahas Soal persepsi Karena soal logo Logo adanya Di tahap Persepsi Persepsi itu Sering 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 Angkat teori Gestalt Teman-teman Yang Pengembangnya Max Wirtamer Itu pada tahun Bisa dilihat Sama teman-teman Teori gestalt itu Adalah teori Tentang proses Psikologis Manusia yang Cenderung Mempersepsi Lingkungannya Sebagai salah satu Kesatuan yang utuh Bukan bagian Perbagian Lingkungan itu Kalau non-logo ya Misalkan kalau logo Ya sama aja gitu ya Kita harus bikin logo Yang memiliki Kesatuan Teman-teman Contohnya Jenis-jenis Teori gestalt Ada di bawah Similarity Proximity Dan lain-lain Kita kupas Satu-satu Nah yang pertama Similarity Similarity ini Adalah Elmen-elmen Yang atributnya Serupa Atau mirip Cenderung dianggap Satu kelompok Oh waktunya 10 menit lagi ya Aku nih Langsung ngebut nih Oke ini yang Similarity Teman-teman Dia tuh serupa Gitu ya Eh dia tuh Mirip Tapi Beda juga gitu Tapi dianggap Satu kelompok Contohnya dua logo ini Yang kiri Tulisan Manchester Ada EST Gitu ya Lahirnya tahun berapa Itu tuh Nggak sekelompok sebenarnya Tapi mirip Jadi disatu-satuin Sehingga ngebentuk kayak gitu Nah itu Logo yang menggunakan Teknik teori gestalt Similarity Contoh yang kanan Yang kanan Kita tanpa tahu Itu huruf-huruf apa Tapi kita bisa ngebaca Itu temoka gitu M-O-C-A Gitu Karena itu similarity Walaupun beda Tapi bisa Istilahnya mah Join Join the gang gitu ya Kita join ke Yang paling banyak gitu ya Huruf C bisa join Ke bidang Huruf EST itu Bisa join ke Manchester Gitu Kayak gitu Kita next lagi Ada yang namanya Proximity Proximity ini Elemen-elemen Yang jaraknya berdekatan Cenderung dianggap kelompok gitu Jadi Sirkel-sirkelan lah ini mah M-PH PH itu sirkelnya Sirkel-PH doang M gak masuk ke sirkel PH gitu Kayak gitu maksudnya M itu museum PH-nya Palat Herbstah Misalkan contoh lain Rumah Ikan bakar Misalkan Kita mau bikin logo R-I-K R itu Agak dipisah Ikan bakarnya itu Agak dijauhin gitu Dia sirkelnya Ikan bakar Kayak gitu Dan lain-lain itu Contoh Contohnya Dan next Ada continuing line Continuing line ini Garis yang dianggap Mengikuti jalur yang Paling simple Cenderung lurus Garis-garisnya lurus Tidak ber Dialog patah Contohnya ada logo Grab Atau WGP Global Logo grab Itu di bagian Huruf A Sama B nya itu Ada connecting Continuing line Dari mulai A Ekornya yang bawah Muter Belok ke kiri Ke kanan Ke huruf B Gak mungkin Belok ke huruf R Karena itu Patah dan putus Itu yang dimaksud Dengan continuing line WGP juga sama Huruf WG nya Regular Tapi P nya italic Itu alasannya Biar nyambungin huruf P Sama P Next lagi Ada yang namanya Closer Closer ini Cenderung Melihat objek Yang tidak utuh Atau terputus Sebagai objek Yang utuh Pada objeknya Tidak ada Di logonya Tapi Terlihat utuh Terlihat memang ada Contohnya ada World Wide Life Film Itu Bentuk panda Yang warna putihnya Itu sebenarnya Bolong Di logonya Tapi terlihat Ada isinya Terus contoh lain Ada Arte Belgic Kayak gitu ya Itu tuh huruf A nya Gak utuh Huruf E nya Gak utuh Tapi terlihat Utuh aja Walaupun Dipotong juga Sama yang bikin Logonya Lalu ada Figure Ground Objek bagian Latar depan Dan latar belakang Keduanya mengandung Arti Contohnya yang Apa namanya Keben binatang Yang di kiri Itu Walaupun Foreground nya Atau figure ground nya Itu pohon Tapi Background nya Yang bolong Ngebentuk Arti Lion Itu arti King Kong Sama Macan Yang kanan juga sama Hope of African Children Initiative Ini Bentuk Yang paling dilihatnya Itu ya Bentuk Kedua orang tua Ya Eh orang tua Sama anaknya Cuman secara background Itu ternyata Pulau Afrika Daerah Afrika Kayak gitu Bentuknya Kayak gitu Teman-teman Kita next lagi Ilusi 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 ini adalah Persepsi visual Menghasilkan dua Atau lebih Interpretasi Atau pengertian Berbeda Jadi ada dua arti Di dalam satu logo Tapi Berbeda juga Artinya gitu ya Walaupun masih Satu visi Contohnya yang kiri Spartan Golf Club Itu bisa ada dua arti Arti yang pertama tuh Gambar Spartan Dari Dari Samping gitu ya Lalu ada yang Orang yang main golf Ada meteran Kekuatan dia Mau mukul Bola golfnya gitu Kayak gitu Terus Yang kanan New Capture Itu Kelihatan kayak panah Tapi kalau dibalik Kayak buku juga Jadi ada dua arti Kayak gitu teman-teman Kita next lagi Nah ini contoh-contoh Yang ilusi Teman-teman Yang kiri Atas Itu tuh Bebek Atau Kelinci Gitu ya Lalu yang bawah Itu kayak nenek-nenek Atau Orang yang lagi Nengok Ke sebelah sana gitu Yang tengah Kayak orang lagi Trompet Atau orang Sudut pandangnya Dari depan Kanannya Ada tikus Kayak Apa itu Bunglon Atau kadal gitu ya Sebenarnya apa gitu Lalu yang bawah Kayak kuda Kepala kuda Atau kayak Anjing laut Gitu Kayak gitu Contohnya yang ilusi Kita bisa bikin logo Yang kayak gitu Juga teman-teman Contoh lain Ambigram Ambigram Itu tulisan yang Didesain khusus Agar bisa dibaca Walau diputar Atau Dicerminkan Ambigram itu Ada yang simetris Ada yang asimetris Yang kiri Itu desain yang aku buat Teman-teman Buat kabinet Bemrema UPI Tahun kemarin Aku bikin logo Ambigram Ketika kita puter Gitu ya 180 derajat Itu masih sama-sama Bentuknya Gak rubah Itu yang disebut Ambigram Lalu yang kanan Itu yang asimetris Walaupun Apa namanya Kanan-kirinya beda Gitu ya Gak seimbang Tapi Diputar tetap Masih sama Gitu True False Diputar juga Masih true False Kita next lagi Impossible Figure Ini Logo Visual Visual Objek 3D Yang perspektif Komponennya Diubah Sebagian Sehingga Gambar Gambar Itu Tidak mungkin Dikonflitkan Dalam wujud 3D Jika 3D Kayak 3D Cuman ada Beberapa bagian Yang dihapus Dan diubah Jadi Gak bisa disebut 3D Juga Gak Concrete Ini contoh Logonya Ada Pele Sama The Village Dan next Ke jenis-jenis logo Wah masih banyak Waktunya udah mau habis nih Monogram Nah si jenis-jenis logo ini juga Ini Banyak sumber Dan berbeda-beda Teman-teman Ada Ya Jenis logo tuh Hanya logogram Logotype aja Dan logo combination Ada juga Sampai turunan-turunannya Ini aku ambil Yang lebih banyak Dan Mungkin Kita bisa menerapkan Ini juga gitu ya Yang pertama Ada monogram Logo monogram Merupakan logo Berbasis font Yang terdiri Atas beberapa huruf Yang merepresentasikan Inisial dari nama Suatu perusahaan Atau organisasi Biasanya logo ini Logo yang disingkat Gitu Misalkan HP atau HP itu Sebenernya ada Kepanjangannya Kayak gitu H nya apa P nya apa Tapi di dalam logo itu Ditulisin HP aja Gitu Biar simple Sederhana Dan mudah diingat Kayak gitu Contoh Next Ada wordmark Wordmark itu logo Berbasis font Yang lebih berfokus Pada nama perusahaan Atau organisasi itu sendiri Secara langsung Logo ini Sangat cocok Digunakan oleh perusahaan Dengan nama yang lebih pendek Kejelasan Mudah dikenal Contohnya Google Ini masuk ke jenis logo Yang logo type itu Yang huruf doang Gitu Itu gak mungkin logo type Doang Pasti dibikin Logogram Atau logo Combination Gitu ya Jadi si namanya Kecil aja Gitu Soalnya kalau dibikin Gede Itu Kegedean Ngeliatnya gak enak Juga Kurang dikenali Gitu ya Biasanya Next lagi Ada pictorial mark Atau Ini masuknya Ke jenis Logogram Pictorial mark Ini logo Berbasis gambar Yang disebut juga Dengan istilah Icon gitu ya Simbol ini Sangat melekat Pada sebuah brand Dan perusahaan Dapat dikenali Hanya dengan Gambar saja Tanpa membaca namanya Contohnya Nike Kita gak lihat Tulisan Nike Kita tahu itu logo Nike Kita lihat Gambar Apple digigit Itu Tanpa ada tulisan Apple Kita tahu itu logo Apple Itu Mengangkat Keunikan Dan mudah diingat Cuman teman-teman Ini harus Dihindari Buat brand Teman-teman Yang memang Belum melekat Di Apa namanya Di konsumen Biasanya Ini gak mudah Dikenali Teman-teman Yang kayak gini Kalau teman-teman Gak menerapin Namanya Di dalam logo Kalau perusahaan Itu belum Gede juga Dan pun Nike Pada awalnya Sebenarnya Ada tulisan Nike Sebelum brand Ini itu melekat Di konsumen Karena pengen Dikenali dulu Namanya Teman-teman Kalau udah dikenal Baru Nike Nya dihilangin Lebih simpel Lebih keren Kan Kayak gitu Sih Dan next Ada abstract mark Kalau tadi tuh Pictorial tuh Ada artinya Itu checklist Yaudah checklist tuh Benar gitu ya Kalau abstract itu Dari bentuk Yang bener-bener abstract Berbasis gambar Yang menggunakan bentuk geometris Yang menggunakan bentuk geometris Abstrak Dalam menyampaikan Filosofi perusahaan Contohnya strip 3 Strip 3 Itu gak tau artinya apa Gitu ya Walaupun ada filosofisnya Tapi sangat-sangat Abstrak Bagi kita orang yang pertama kali Ngeliatnya Unik dan mudah diingat Next lagi Maskot Ini logo yang berbentuk Biasanya maskot Apakah itu orang Atau hewan Atau objek Apapun itu Yang biasanya Dijadikan duta Atau Ya maskot lah Maskot buat brand itu Unik dan mudah diingat Next lagi Ada logo combination Ini logo gabungan Teman-teman Antara huruf Dengan objek Bisa digabung Dijoinin Atau Dipisah juga Itu logo combination Ada logo emblem Logo emblem ini Biasanya Klub sepak bola Klub apa Ataupun organisasi Biasanya pakai logo emblem juga Kadang gitu ya Dan lain-lain Biasanya terlihat Agak kuno sih Karena logo-logo sekarang kan Lebih simpel Lebih modern gitu ya Cuman tetap kelihatan Bisa Bisa ngikut zaman juga Sebenernya Cuman citranya doang Yang agak tua gitu Kayak gitu Kita next lagi Kriteria logo Ini yang Perlu teman-teman Terapkan ke logo Agar logo teman-teman itu Dianggap baik ya Teman-teman Ada unik Sesuai Simple Beradaptasi Menarik Panjang umur Dan original Unik itu Unik Dibanding yang lain Unik itu Bukan menarik Bukan Keren Tapi dia berbeda Dengan yang lain Teman-teman Ketika kita lihat Dia jarang Ada logo yang Menggunakan Maskot Kakek-kakek Kayak gitulah Contohnya Itu Kenapa Kapsi Aku kategorikan Sebagai logo yang unik Lalu ada yang sesuai Sesuai disini Sesuai dengan Brand yang kita Bikinin gitu Makanya kita harus Reset dulu Kita harus Tahu dulu Brand itu Kayak gimana Contohnya Dakar Dakar ini Logo yang Dia tuh Mobil yang Biasanya dipakai Buat ini Di gurun pasir Makanya Di logonya tuh Kayak ada sorban Ngelawan Dari badai pasir Sampai Kayak logonya tuh Agak hancur-hancur Ngelawan Badai-badai pasir Kenapa logonya Kayak gitu Lalu ada yang Logo Jeep Temen-temen tau J-E-E-P Logo itu tuh Terlihat simple banget Kata aku Enggak cocok Buat Brand Jeep Yang identik Dengan petualangan Juga Kayak gitu Lalu ada logo Simple Logo Taman Safari Kebanyakan rame Temen-temen Ada hewan Ada apa Semuanya dimasukin Ini bukan promosi Visual Logo tuh Promosi yang bener-bener Ads Buat menarikin apa Logo tuh Cukup simple aja Kayak logo Taman Safari Indonesia ini Lalu ada logo Yang beradaptasi Maksudnya bisa Diadaptasiin Ke berbagai macam Media Apakah ke baju Cocok Ke wolpen Cocok Ke manapun Ke topi Ke celana Dan lain-lain Contohnya logo naik Lalu ada yang menarik Ini menarik banget Kita melihat ada orang Tangan Kayak gitu Kita bakal tertarik Ketika melihatnya Kayak gitu Lalu ada Logo yang panjang umur Ini penting Logo itu harus panjang umur Kenapa kita harus Ngelihat juga ke depan Kita harus selalu Ngikut tren juga Karena Biar logo ini Bertahan lama Walaupun suatu saat Bisa aja diganti Contohnya Coca-Cola Seiring berjalannya waktu Udah lama banget Tapi dia Rata-rata logonya Kayak gitu Paling ubah dikit-dikit doang Huruf C-nya Misalkan Ata apa Yang terakhir Orisinil Kita harus bikin logo Sendiri Tanpa ngambil template Tanpa kita download Gambar-gambar Kita bikin sendiri Pure originil Kita next Waktunya dikit lagi ya Masuk ke tahap Terakhir sih ini Tahap Pra-produksi Dan pasca-produksi Duga juga Dan lain-lain Ini tahap yang biasa Aku pakai Dan aku lihat juga Banyak sumber-sumbernya Yang ngangkat ini Ada riset Strategi Visualisasi Dan implementasi Riset Riset itu Biasanya aku meriset Menggunakan dua tahap Ada yang Creative brief Creative brief ini Yang dimaksud dengan Kita Istilahnya Nyari data Atau mengidentifikasi data Data dari Si perusahaan itu Lalu ada analisis Kita analisis Data-data tadi Creative brief Bisa kita Angkat dari Entitas Industri Dan konsumen Entitas Kita bisa tanya-tanya Ngewawancara Yang punya perusahaan itu Melalui sejarahnya Identitasnya Visi-misinya Produknya apa Jasanya apa Sistemnya gimana Dan lain-lain Lalu industri Kita harus tahu Produk logo itu Lokasinya dimana Kompetitornya siapa Vendornya apa Distributor Dan lain-lain Konsumen Kita harus tahu juga Dia tuh Bikin perusahaan itu Buat siapa Segmentasinya apa Orang mana Kelakuannya gimana Kelas uangnya gimana Target pasarnya Posisi Posisi perusahaannya Kayak gimana Dan lain-lain Itu aku ada sih Kayak lembaran Brief Aku ketika Ngewawancara Kalau teman-teman Mau lihat Boleh ya Lalu ada Analisis Analisis ini Banyak juga tahapannya Bisa melalui USP Unique Selling Point Atau STP Segmenting Targeting Positioning SWOT Sering dipakai juga Buat bidang-bidang lain Kekuatan Kelemahan Dan peluang Dan Apa sih Satu lagi Lupa Lalu ada 5W1H Dan lain-lain Banyak lagi Kita next Sudah beres Ngereset Sudah beres Kita ngambil Data-data dari perusahaan Ada Tahapan strategi Tahap strategi Ini sebelum kita Bener-bener ngeproduksi Ke tahap visualisasi Kita harus bikin Mindmap dulu Mindmap ini Fungsinya Agar kita tuh Dapat banyak Keyword Dapat banyak Kata-kata Yang kemudian Bisa menghasilkan Ide juga Contoh Ini hasil Mindmap aku Yang bisa Dibadang kecil Lingkupnya Gunung Padang Aku ngerjain Gunung Padang Gunung Gunung itu identik Dengan apa Bukit Ketinggian Dan lain-lain Indah Oke aku coret Indah Karena itu bisa Masuk ke dalam Citranya Padang Padang tuh Maksudnya bukan Di Padang ya Padang tuh luas Artinya cahaya juga Dari Apa namanya Bahasa Bahasa di Pulau Jawa Dulu katanya Cahaya Terang Clean dan lain Cleannya oke Aku coret Berarti disannya harus clean Gunung Padang Itu cagar budaya Tilas Sejarah Dan lain-lain Aku lingkarin Tilas Kultural Religi Itu bisa jadi Citra juga Di brandnya Di logonya Gunung Padang Itu tuh Objeknya batu Batunya itu Kadar besinya tinggi Bisa mengandung Magdat dan lain-lain Aku coret Yang penting-pentingnya Gitu Udah itu Nemu Brand keyword Tiga kata kunci Dari kata-kata tadi Kita ambil Ada tilas Kultural Dan religi Waktunya sedikit lagi Oke Tilas Kultural dan religi Aku biasanya Tiga aja Tapi teman-teman Kalau mau nyari Empat atau dua Juga gak apa-apa Yang penting ada Keyword dari Si logo itu Yang mau dibikin Tilas itu bisa Divisualisasikan Sama formal juga Bentuknya Kultural juga Sama Atau kebudayaan Lalu religi juga Bisa dari warna Bisa dari Clean desainnya Atau bersih Dan relax juga Lalu Kita udah beres Dapat brand keyword Baru bikin mood board Teman-teman Mood board ini apa Mood board ini Papan Yang kita kumpulin Dari objek-objek Gambar Atau ilustrasi Atau apapun itu Tekstur Yang kemudian Ketika kita gabungin Itu menghasilkan Suatu mood gitu Wood untuk si brand kita Ini mood yang aku bikin Masih Jangkaannya masih kecil juga Ada Yang kita lihat gitu ya Adam Ada juga agak lawas gitu ya Karena aku mengangkat Warna-warna tua Gambar-gambaran tua Nah itu yang dimaksud Dengan mood board gitu Lalu ada referensi visual Referensi-referensi Kita harus tahu Harus cari dulu Bikin logo Jangan asal Misalkan Oh Briefnya gini Harus bikin logo Gini-gini-gini Langsung bikin Tanpa kita nyari referensi Karena gak semua logo Itu bisa diterapin Di semua Bidang usaha Contohnya Restoran Enggak semua logo Yang Modernism gitu ya Itu bisa diterapin Di perusahaan Restoran gitu Jadi kita harus tahu Restoran tuh biasanya Kayak gimana logonya Gitu Ini Contoh referensi visual aku Kita next lagi Karena waktunya Semenit lagi Visualisasi Di visualisasi ini Aku mulai Ngegarap Sketsa Kita coret-coret Oh gunung kayak gimana Oh biasanya Cahaya tuh Bentuknya kayak gini Dan lain-lain Udah itu Ketahap color Aku biasanya nyari warna Nentuin tuh Enggak satu doang Karena harus ada Turunannya Logo utamanya Warna utamanya Apa Keduanya Gimana Dan lain-lain Udah itu Aku nyari tipografi juga Huruf yang mau dipakainya Kalau mau pakai huruf ya Kecuali logo yang Enggak pakai huruf gitu Atau logonya Hurufnya bikin sendiri Tipografinya Pakai font apa Atau typeface apa Udah itu Masuk ke tahap finalisasi Gitu Udah tahap finalisasi Gak cuman Berdiri sendiri Logo butuh temen juga Gitu ya Butuh aset grafis Contohnya Kayak pattern Atau super grafis Atau template-template Buat sosial media Dan lain-lain itu Harus dibikin Itu temen-temen Maskot pun bisa termasuk ke aset grafis Kita next Setelah visualisasi Tahap implementasi Yaitu tahap akhir Kita bikin brand guideline Acuan logonya gitu Logonya harus kayak gini Gak boleh diubah kayak gini Warnanya harus Code hexnya kayak gini Dibuat dalam bentuk PDF Biasanya Atau dicetak Dalam bentuk buku Udah itu administratifnya juga Harus dibikin Kayak Kop surat Templatenya kayak gimana Amplopnya gimana Dan lain-lain Udah itu juga Media sosialnya Logo buat media sosial Highlights icon Template-template Itu harus dibikin Web atau apps Kalau ada gitu ya Signage Atau Ya kalau ada juga ya Ini Signage itu kayak misalkan Pengarah jalan di lokasi Atau Tanda misalkan Dilarang masuk Atau apa Itu signage Lalu ada kemasan juga Kalau produknya kemasan Terus dibikin Kendaraan Seragam Merchandise Dan lain-lain Kalau yang kebawah itu Biasanya Kalau dibutuhin aja sih Tergantung si perusahaannya Kita next Eh udah beres deng Alhamdulillah ya Lebih semenit Ini ada sedikit Hasil kerja aku Per tahun kemarin sih ya Belum Belum aku masukin semua Ada yang pertama Masa Makaroni sedap Aku bikin logo Pattern Sama kemasannya gitu Ini brand Di Garut Gitu Dan next Neopold ini Madu Kelulut Ini Lebih ke Brandingnya sih ya Dan logonya Dibuat simple aja Itu Madu Kelulut Ini Lokasinya di Kalimantan Selatan Teman-teman Aku bikin packagingnya Dibuat Semoga Mungkin gitu ya Dan next lagi Ada Papa Deli Ini Buat anak-anak Produk dari Kalimantan Selatan juga Pemanisan Paya Pemanisan Paya Ini produk Brand aku Aku bikin Logonya Brandingnya Produknya Dan lain-lain Semuanya sama aku juga Visualisasinya Lalu ada juga Warung Langsam Di Garut Ini restoran Yang Dia tuh Apa Nempelin citranya itu Gang motor gitu Motor-motoran Makanya Menunya juga Stylenya Gang motor Logonya juga Dan ketika kita kesana Banyak Ornamen-ornamen motor juga Gitu Nekabaru Parma Apotek di Cimahi Ada daun-daunan Dan terlihat Ya Sehat gitu ya Logonya Orkes Dangdut Mahasiswa UKM Di Fakultas EPSD Gebuk dan Abon Celan Penimah Mahini Roncong Lapis Legit Ini UKM Di EPSD juga Lalu ada Logo Toko Cupang Aku bikin Tapi dia tuh Mahal-mahal ya Jadi Aku Masukin citra Emas Karena mahal Ini logo Kempen Bupati Cianjur Aku juga yang bikin Pas 100 hari Jadi 100 hari kerja Logo Restoran Yang di Garut Ini Event Workshop Logonya Aku bikin Yang di UKM Studio 229 Itu ada tulisan WSK Workshop Kilat S-nya Dibentuk Petir Pakai Teori Gestalt Yang Closure Ini logo Gerak Sentak Bermerema UP Kabineton Kemarin Roselai logo Ini yang tadi Masuk Makaroni sedap Lalu Anti Wedding Dan Putih Ini buat brand Pakaian Besana Wanita Cukup Yang aku masukin Segini Dari tahun kemarin Dan terakhir Di era ini Teknologi membungkan Ratusan peluang Tapi di sisi lain Teknologi juga membuka Ribuan peluang baru Jadi Banyak Peluang-peluang Usaha Yang Ternyata Setelah adanya teknologi ini Jadi turun Tapi banyak juga Peluang usaha Yang terbuka Ketika Kita memasuki Area teknologi ini Contohnya Di desain Desain Sudah banyak Banget nih Lawangan Atau kerjaan Tanpa Kita kontrak pun Banyak orang Butuh-butuh logo Atau butuh-butuh Desain Feeds Atau apa Itu banyak banget Desain sangat dinamis Tinggal bagaimana Desainernya Yang harus ikut Dinamis Desain itu berkembang Kalau dulu Kita ngebahas Soal poster Ya itu pasti Dicetak Kalau sekarang Ada bentuk Feeds Ada bentuk Stories Dan lain-lain Masih banyaklah Berkembang Makanya kita juga Sebagai yang ngedesain Itu harus selalu ikut Dengan tren yang ada Terakhir banget Sebagus-bagusnya desain Adalah desain yang berfungsi Dengan baik Kalau desain yang gak berfungsi Atau buat gaya-gayaan doang Itu bukan desain yang bagus Menurut aku Jadi harus berfungsi dengan baik Maksudnya logo harus sesuai PC misi Harus unik Harus Dan lain-lain Sesuai kriteria Poster harus kayak gimana Lewatnya Dan prinsipnya harus dipakai Dan lain-lain Itu yang dimaksud dengan logo yang berfungsi Dengan baik Terima kasih atas Apensi kalian Sekarang masuk sesi Diskusi atau Q&A Itu ada Akun sosial media aku Kalau ingin kenal lebih lanjut Di bawah ada Karya-karya aku juga Lalu paling bawah itu Bit.ly Slash feedback Untuk earphone Itu maksudnya Kalau teman-teman ada saran Masukkan atas apa yang aku sampaikan Bisa Sampaikan disana Kayak gitu aja dari aku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku kembaliin ke Moderator Oke Terima kasih banyak Bapak Kang Irfan Yang telah memberikan materi Dan ilmunya nih Kak Nah sekarang Untuk Kakang Teteh Yang ingin bertanya Barangkali masih ada yang Bingung Atau sekedar Ingin tahu Boleh untuk ditanyakan Secara langsung Kepada Kang Irfan Boleh untuk present Lebih dahulu Ataupun menuliskannya Di link Slido yang udah dikirim Sama Pak Diyadik Panitia di kolom chat Boleh dikirim link Slido nya Teman-teman Oke Mungkin Ini karena udah ada Pertanyaan yang masuk ya Sebelumnya dari Kang Itu Kang Dadan ya Mungkin bisa langsung Saya bacakan ya Ada dua pertanyaan Ini Kang Pertama Jika kita membuat logo Yang berupa tulisan Dan gambar Yang ada tulisan Di dalamnya Kira-kira Ukuran Saiz berapa Dan jenis Font apa Yang cocok Untuk situasi tersebut Terus pertanyaan Kedua Misal Kita ke depan Yang menjadi Desainer logo Boleh minta saran Dari kakak Apa saja Kriteria Untuk menentukan Harga jual Hasil logo kita Ngomongin Red Berarti Mungkin Mangga Kepada Kang Irfan Ingin langsung Dijawab Atau bagaimana Aku Tadi gak sempet Dengar yang Pertanyaan satu Sorry Oke Saya bacain lagi ya Kang Jika kita membuat logo Yang berupa tulisan Dan gambar Yang ada tulisan Di dalamnya Yang gabungan tadi Berarti ya Nah kira-kira Ukuran Saiz berapa Dan jenis font apa Yang cocok Untuk situasi tersebut Oke Nomor satu dulu ya Ini ngebahas Soal logo Type Dan logo Gram Yang biasa kita sebut Logo type Dan logo Gram Kalau untuk Ukuran Itu Kita Karena kita Bikin logo Tidak Bikin dalam Format Pixel Atau Bitmap Jadi Ukuran itu Sebenarnya Tidak Menentukan Dalam tahap Kita Bikin Logonya Tidak Tidak Menentukan Di sini Karena Kita bikin logo Basisnya Di Vector Apakah Illustrator Ataupun Di Inkscape Atau Di Figma Atau Di Corel Draw Itu tuh Kalau Vector Ketika di zoom Tidak akan pecah Teman-teman Dan Bisa kita Perbesar Perkecil Itu tidak akan pecah Juga Kayak gitu Jadi ukuran Dalam proses Merancang ini Tidak begitu Diperhatikan Cuman ketika Penerapan Itu kita harus Menentukan Ukuran minimal Juga Ukuran minimal Di sini Misalkan kita Bikin logo Dan akan Diterapkan Di berbagai Media Apakah Di poster Itu kita harus Bikin minimal Ukurannya Contoh Misalkan Aku kadang Biasa pakai Minimal ukuran 20 piksel Itu tuh Udah minimal Atau Berapa puluh piksel 30 piksel 40 piksel Atau 50 Kayak gitu Kita harus Nentuin Jadi Orang yang Pakai logo Kita tuh Tidak boleh Lebih kecil Dari itu Ketika menerapkan Logo kita Kayak gitu Itu sih Untuk ukuran Terus Untuk Bagaimana Cara kita Memilih Huruf Ataupun Ya yang Kombinasi Tadi kan ya Huruf Itu kayak Gimana Nah Perlu kita Ketahui juga Huruf itu Mempunyai Sifatnya Masing-masing Teman-teman Jadi Enggak asal Kita milih Huruf juga Wah ini hurufnya keren Fontnya keren Typeface-nya keren Kita pake yang ini aja Belum tentu Ini bisa Cocok dengan Perusahaan yang Kita terapkan Logonya Jadi Itu alasan Kenapa kita harus Reset dulu Pentingnya Reset tuh Kayak gitu Citra logonya Kayak gimana sih Dia Visi-visinya Kayak gimana Dia pengennya Kayak gimana Dan lain-lain Kita bisa terapin Di logo Di huruf juga Ada banyakannya Ada huruf Serif Sun-serif Ada huruf Handwriting Atau Yang miring Nyambung Dan ada juga Huruf Yang Dekoratif Atau display Kalau yang pertama Serif Serif itu Biasanya yang ada Ekornya Atau sirifnya Itu biasanya Lebih keliatan formal Teman-teman Formal Atau Lebih keliatan Dewasa juga Dan bahkan Lebih keliatan Kayak kebudayaan Atau apa Itu yang serif Jadi kita harus Sesuaiin Si logo itu Apakah pake serif Atau apa Lalu ada Sun-serif Sun-serif ini Yang gak ada sirifnya Sun-s itu artinya Widat Atau tanpa Aku lupa Itu bahasa apa Tapi sun-s itu Tanpa sirif Berarti Itu yang Biasa kita liat Di digital Atau Layar Karena Ini Huruf Bisa Beradaptasi Di layar Karena bentuknya Enak dibaca Tanpa ada Ekor-ekor Terus huruf ini Juga terlihat Modern Kalau teman-teman Mau bikin logo yang modern Bisa pake ini Si sun-serif Terus ada juga Huruf Yang Apa namanya Yang miring-miring Itu handwriting Itu bisa terlihat Feminim Bisa terlihat juga Kayak ke surat undangan Resmi Dan lain-lain Undangan pernikahan Logonya Ya kayak gitu Misalkan Itu aksara sambung Gitu Biasanya Terus ada yang dekoratif Ini biasanya Luas banget Ada yang Tebal Ada yang tipis Ada yang Unik Ada yang Keras Ada yang Kayak marah Sifatnya Ada yang Lembut Ada yang Apa namanya Kekanak-kanakan Jadi itu Banyak banget Kalau display Atau dekoratif Banyak pilihannya Juga Kayak gitu Kayak gitu Teman-teman Untuk penjelasannya Semoga Menjawab Kalau masih bingung Boleh ditanyain lagi Kalau pertanyaan kedua Boleh diulangi lagi Oke Untuk pertanyaan keduanya Misal kita Kedepannya menjadi Desainer logo Boleh minta saran Dari kakak Apa saja Kriteria untuk Menentukan harga Jual Hasil logo Apakah Ada aspek-aspeknya Mungkin Untuk Penilaian Harganya Penilaian harga jual Oke Berarti Ini Bahas soal harga Atau Rate Dari logo itu sendiri Ini Balik lagi Aku ngeliat Dari si kliennya Teman-teman Kalau aku ya Cara aku Ngeliat Harga logo Dan Aku masih bisa dibilang Kalau secara personal Tanpa aku terikat Ke studio Karena aku juga Kerja di studio Kalau Proyek personal Ya harganya beda lagi Biasanya lebih murah Karena aku kerjain sendiri Dan uangnya buat aku sendiri Nah Si Ini Kenapa aku liat Dari klien Kita harus tau dulu Ini klien tuh Kelasnya menengah Ke atas Atau ke bawah Dan pun Si brandnya juga Yang mau ditanemin Itu menengah Ke atas Ke bawah Yang aku maksud Kalau ternyata Si Perusahaan ini Ternyata Uangnya Minim Dia juga Kelas menengah Eh Kelas bawah Terus perusahaan yang dibikinnya juga Kecil Dia itu cuman buat Gaya-gayaan Atau apapun Itu Tujuannya Itu harganya juga Pastinya sedikit Karena dia Kalau dari aku Karena dia jarang Pake juga Logonya Dan Ya Pasti aku buat Semurah juga Gak semalah yang lain Terus Terus Ada yang menengah juga Itu biasanya perusahaan yang udah Lumayan gitu ya Udah Start juga dia Dan orangnya juga Secara Pengetahuan Secara Keuangannya juga Udah keliatan Di tengah gitu ya Ya udah itu aku Aku kasih harga yang Tengah juga Terus ada yang Tinggi juga gitu Ke atas Itu biasanya perusahaan Udah lumayan gede Atau dia udah Banyakan gitu ya Udah dibendung Tapi gak ada logonya Atau mau ngedesain Itu biasanya aku Aku kasih ya yang Mahal juga gitu Terus Kriteria Kriteria dalam Harga logo tuh Ada apa aja Biasanya Kalau Aku Ngeliat dari studio Ya Yang diterapin Ke kriteria Buat harga logo itu Banyak banget Teman-teman Dari mulai Biaya awal Kita reset aja Diitung Teman-teman Kita reset ke lokasi Misalkan Observe Misalkan ada Perusahaan Restoran Misalkan Kita harus tahu dulu Restorannya gimana Enaknya gimana Lokasinya gimana Image-nya kayak gimana Biaya transportasi Biaya makan disana Kalau misalkan ada Penginapan Diitung Teman-teman Apakah itu mau dipisah Atau include nanti Keseluruhan Atau di awal Langsung semuanya Itu beda-beda Tergantung Kesepakatan Sama klien Terus selain itu Sampai-sampai Kayak ngitung Tahap produksi pun Listrik Misalkan Itu diitung Tapi biasanya perkiraan Perkiraan menghabisin Uang berapa Buat listrik Buat makan Buat wifi Buat apa Karena Banyak Effort yang kita keluarin juga Sebagai desainer Kita harus Gadang Kita harus Makan Harus digantiin Capai juga Mikir juga Kita harus Cari referensi Pake wifi Dan lain-lain Terus Selain itu Di tahap produksi Apakah mau Sampai ke penerapannya Itu sama desainer Misalkan Mau nyetak kemasan Sama desainer Mau nyetak apa Nyetak apa Buku guideline Booknya juga Itu diitung Juga include Kayak gitu sih Cara ngitung Si kriteria Harga gitu ya Cuman Sejauh ini Aku gak ngitung banyak Kalau secara personal Temen-temen Mungkin ya Aku hitung Secara Ini aja sih Harga dari jasanya Itu berapa Terus Revisinya berapa kali Gitu ya Kalau aku secara personal Bukan studio Harga revisinya Berapa kali Lalu Kira-kira Ngabisin Tadi yang berapa Uang buat listrik Berapa uang buat wifi Cuman gak semahal Dari yang Studio-studio Kalau studio Kalau mau aku Spill dikit Itu Masuk ke belasan Juta juga banyak Buat satu Lombok doang Tapi gak menutup Kemungkinan tergantung Studio-nya juga Kalau studio-nya Masih kecil ya Di bawah 10 juta Kayak sejuta Dua juta Tiga juta Itu juga Masih banyak Karena aku udah Pernah ikut Magang di studio Yang kecil Di sedang Dan lain-lain Tapi yang Kalau yang udah gede Biasanya ngerate Sampai belasan juta Atau puluhan juta Gitu Gitu sih Gitu Semoga Kejawab ya Kalau masih bingung Boleh disanyiin lagi Oke Mungkin terima kasih Pada Kang Ipan Yang telah menjawab pertanyaan Dari Kang Buat milik pon Mana yang cocok Mungkin Bima ya Car buat naik ke instance Biar Wah pon ini cocok nih Buat logo kita Terus mungkin Mau nanya juga Kan buat Tempatnya Riffon itu Kan ada Daphon ya Ada gak sih Selain Daphon Karena kan ada beberapa Yang komersial Ataupun Personal Terima kasih Aku langsung jawab Moderator Boleh Ini ngebahas Soal pemilihan Font juga Dan Tempat kita nyari Font gitu ya Atau typeface Yang mau kita terapin Di logo Kalau Tadi udah sedikit Dibahas ya Soal Font Yang cocok Itu yang kayak gimana Yang kayak gimana Gitu Ini mungkin Lebih dalam lagi Kita bahas soal font Misalkan kita Mau nyari font Buat Anak-anak Contohnya Logo kayak Brandnya Yupi Yupi Tau makanan Yupi Yang buat anak-anak Itu kan fontnya Harus yang lembut Teman-teman Yang lembut Yang lucu Yang unik Dan pemilihan warnanya Juga harus Colorful Gitu Itu contohnya Makanya Kita harus Reset dulu Balik lagi Kita harus tau dulu Apakah ini buat anak-anak Ini buat orang dewasa Buat siapa Kayak gitu Itu harus Di-reset Dan kita harus sesuaikan Dengan font yang Oke gitu Kayak gitu Kalau yang lucu itu Yang pasti yang agak Rounded Atau Enggak Enggak Kaku Fontnya Yang buat anak-anak Kayak Yupi itu Enggak kaku juga kan Lembut gitu Keliatannya logonya Kayak gitu Terus Next Misalkan kita mau bikin Logo buat Museum Museum kan identik Formal ya Formal Dewasa Kaku Kita harus cari font yang kaku Dan dewasa juga Apakah Mau font yang Sanserif Atau serif Itu Keduanya juga Oke buat dipakai Tergantung museumnya Apakah museum yang modern Atau yang Lawas Kayak yang mau aku Bikin Itu Cagar budaya Itu Lawas kan Aku pakenya Serif Biar keliatan agak Kebudayaannya Dapat Kayak gitu Teman-teman Jadi harus disesuaikan Terus contoh lain Misalkan Ada brand Apa ya Buat Oh ini aja Brand lux Buat perempuan Itu kan Fontnya itu Feminim banget Teman-teman Keliatan tipis Terus Keliatan lembut Pemilihan warnanya juga Pink Ungu Nah itu juga Harus disesuaikan Jadi Ya karena ini Disini gak Banyak ngebahas font Tadinya Makanya banyak yang Nanya font Si font ini Atau tay face ini Punya sifat Masing-masing Ada yang marah Ada yang tegas Ada yang lucu Ada yang Maskulin banget Itu biasanya Yang tebal Dan lain-lain Itu mungkin Gimana Cara kita Milih font Yang baik dan benar Itu harus Reset dulu Kita tahu dulu Citra yang mau Dibentuknya Targetnya buat siapa Apakah dewasa Anak-anak Dan lain-lain Terus Latar belakang Si perusahaannya Selain itu Tadi untuk Jawaban yang berikutnya Soal kita nyari font Benar ya Kita harus Berhati-hati Dalam memilih font Teman-teman Atau typeface Setiap font itu Pasti berbeda-beda Lisensinya Ada yang Hanya boleh Dipakai buat personal Atau komersil Di komersil juga Kadang ada yang Boleh di edit Ada yang enggak Di editnya Maksudnya Rupanya agak dimiring Rupanya agak digimanain Jadi enggak semua font Dibebaskan Teman-teman Ada yang Namanya Situs Daftone Di sana Tertera ada Yang for personal use Ada yang 100% free Kalau gak salah Di Daftone itu ya Kalau yang 100% free Itu bebas Teman-teman Mau pakai apa aja Jadi Harus hati-hati Dalam memilih font Terus Ada juga Kalau aku sering Pakai itu di google font Teman-teman Google font Google font ini Kenapa aku sering pakai Karena ini udah Dalam tahap Kurasi juga Google font ini Yang enggak bagus Enggak akan dimasukin Kayak gitu Terus Si google font ini juga Biasanya Yang aku lihat Sering dipakai Desainer-desainer Pada umumnya Karena apa Di google font ini Udah pasti 100% free Udah pasti Komersial Dan banyak banget Teman-teman di sana Jadi aku sih Paling saranin Google font Dibanding Daftone sebenernya Kalau buat komersial Karena lebih banyak Dipakai desainer Semua fontnya Udah dikurasi Udah Yang bagus-bagus Banget gitu ya Dan Udah jelas 100% free Gitu sih Terus font itu Ada juga Banyak sih ya Kayak font Squirrel Atau Daftone Atau Ya banyak Aku jarang Cari sih ya Sebenernya Dulu tuh Pas ketika belum Mengenal google font Ya aku Pakainya sebatas Daftone Sama kayak teman-teman Tapi aku udah Mengenal google font Sekarang Ya jatuh cinta Sama google font ini Gitu Atau Ada yang lain Adobe font Teman-teman Itu biasanya Harus connect Adobe Karena Ketika di install Nanti muncul di Adobe family kalian Gitu ya Dan Biasanya ada yang Harus berbayar juga Ada yang enggak Gitu sih Semoga menjawab Kak Kalau masih bingung Bisa ditanyain lagi Oke terima kasih Kan Jepang yang udah Menjawab pertanyaannya Gimana nih Teh Kania Apakah udah Terjawab Atau masih ada yang Mau ditanyain Oke Udah terjawab Terima kasih ya Oke terima kasih juga Pertanyaannya Sedikit nambahin juga ya Buat google font juga Buat yang Maka di website Mau dipakai di website Itu enak banget Bisa langsung Import-import aja Terus Font weightnya juga Lengkap banget Dari yang kayak 100 Sampai 800 Gitu udah ada Di google font Mantep Mungkin boleh Kepada panitia Buat share screen Slido nya Ini udah banyak juga Yang nanya di Slido Oke Saya bacain yang Paling atas Ini yang lainnya Ada dua Buat Kang Irfan Aplikasi bikin logo Yang ringan Apakah di Android Atau PC Agak menarik juga Buat ngedesain Di device mobile Di HP Kami Bagi dari Akang Apabila ada saran Itu kan Untuk Aplikasi device mobile Sebenarnya Aku gak tau Buat ngedesain logo Karena logo itu Harus Kalau yang Aku tau Harus Basisnya vektor Jadi mungkin Teman-teman bisa nyari Pasti aja Pasti aja ada Aplikasi Edit vektor Di HP Cuman aku gak tau Karena Aku cuman Ngerjain di laptop aja Jadi teman-teman Bisa cari Tapi harus yang Berbasis vektor Kenapa vektor Tadi udah dijelasin Vektor itu ketika Di edit Di zoom Gak akan pecah Ditarik Gak akan pecah Dan lain-lain Bahkan sekecil Apapun itu Gak akan pecah juga Karena Dia tuh Based on Line gitu Dia Satuannya Antar garis gitu ya Dalam membentuk Objek-objeknya Berbeda kayak Photoshop Atau bitmap Itu tuh Kotak-kotak Pixel gitu Ketika di zoom Pasti ada pecahnya Walaupun Ketika di zoom out Ada garis Gitu Jadi aku Untuk Android Kurang tau ya Teman-teman Mungkin bisa dicari Sama teman-teman Tapi Basisnya vektor Software Aplikasi Android Basis vektor Misalkan Untuk di PC Di PC juga Aku gak pake banyak Aku pake tuh Pernah di Figma Pernah di Illustrator Pernah di Corel Draw Kalau Inkscape Aku belum pernah Tapi aku pernah Ngeliat juga Nah Yang paling aku saranin Sebenernya Adobe Family Karena Adobe Family Ini secara Zaman Dia tetep Mengikuti zaman Interface-nya Selalu di-update Selalu lebih baik Selalu dibikin Modern Dan nyaman Buat penggunanya Kalau kita Pertama kali Pake sih Kelihatan Aduh bingung nih Biasanya pake Corel Draw Tapi coba aja Ulik sedikit Pasti kamu nyaman Sama si Adobe Illustrator ini Terusnya dengan Corel Draw Kenapa aku gak milih Karena Si Corel Draw ini Udah Agak kegerus Sama zaman Banyaknya Corel Draw ini Hanya basis Editing Dipercetakan aja Itu sekarang Kalau desainer-desainer Banyaknya Adobe Family Kalau Corel Draw Dipercetakan Atau Orang-orang yang ngedesain Yang umurnya Udah 30 ke atas Biasanya Karena Corel Draw ini Lebih eksis Di zaman-zaman dulu Makanya Yaudah oke Ketika zaman dulu Sampai sekarang Masih dipake Logo mending Di Adobe Illustrator Karena Figma ini Sebenernya Mereka fokusnya Di ini Di Interface Interface Buat website Buat aplikasi Yaudah Di Figma Itu enak Tapi di Adobe Juga ada Ada yang namanya Adobe XD Tergantung temen-temen Apakah suka Adobe Family Kan banyak Adobe Atau suka Di Figma juga Oke sih Buat interface Itu sih Paling untuk aplikasi Kalau Android Aku gak tau Kalau PC Aku saranin Adobe Illustrator Untuk ringan Enggaknya Adobe Illustrator Itu bisa Pake yang lama Dan Fiturnya udah Lumayan banyak juga Minimal lah CS6 lah Paling minimal CS6 itu udah Bisa dipake Buat logo yang Lumayan enak Tapi kalo Memang laptop Temen-temen Mencukupi Ya pake CC yang terbaru Bagus Next Gimana Kak Moderator Lanjut yang atas Atau Gimana Terima kasih Kang Udah ngejawab Pertanyaannya Tadi User Corel Juga Dikatain Tua ya Sama rekannya User Corel Dikatain Tua Tapi kalo Emang Adobe Illustrator Itu emang Apa ya Kayak Capability Dari Softwarenya Itu udah Bagus Banget Jadi Banyak lah Bisa ngelakuin Banyak hal Di Adobe Illustrator Oke Mungkin saya bacain Satu lagi pertanyaan Di yang paling atas ini Karena keterbatasan Waktu juga Ini ada pertanyaan Dari Kang Akmal Kang izin bertanya Cara untuk kita Meriset Supaya logo kita Tidak menyerupai Atau sama Dengan yang lain Bagaimana Cara merisetnya Kang Boleh dijawab Kang Oke Ketika ngeriset Itu Ya yang Paling penting Kita harus Tahu Selengkap-lengkapnya Data dari Si perusahaan Itu udah Harus tahu Dari mulai tujuannya Citranya Dan lain-lain Dari sana Kita harus Reset juga Ke internet Teman-teman Reset secara Logonya gitu ya Apakah Yang ada tuh Yang kayak gimana aja Aku biasanya Dikata kunci Tadi tuh Itu selalu Dibikin Reset gitu ya Apakah Gunung Padang Nyari logo gunung Misalkan Logo gunung kayak gini-gini Gini nih Oke Yang udah ada tuh Yang kayak gitu Nyarinya bisa dipinter Bihens Kalau Bihens sih Lebih segmented ya Lebih banyak Desainer-desainer Disana Itu lebih umum gitu Nggak desainer doang Ada fotografer Ada Ya banyak lah Di pinteres Kayak gitu Nah Aku cari Dari setiap keyword Gunung Ya yang Gunung apakah udah ada Yang kayak gimana gitu ya Jangan sama Kita bikin ya Terus ada Gunung Padang Misalkan Kita cari juga logo Gunung Padang Apakah udah ada atau belum Tapi secara riset Aku belum ada yang Bener-bener terdaftar gitu ya Si logonya Terus Logo tentang cahaya Tentang gunung dan cahaya Tentang Ya yang semua keyword Yang kita buat Dari main map Sampai brand keyword Gitu ya Itu dicari teman-teman Kayak gitu Itu dicari Nah Dari sana Kita tahu Apa yang Logo yang Eh maksudnya Logo yang sama dengan Eh yang Apa namanya Yang bisa berakibat sama dengan logo yang kita buat Atau enggak gitu Kita harus menghindari logo-logo yang mereka Walaupun dibikin Inspirasi Atau referensi Tentu kita harus ada referensi Kita harus ngeliat yang lain juga Cuman gak boleh sama Apalagi Sama bareng kompetitor gitu ya Misalkan Ada Nike Ada Adidas Yang bikin Nike Pasti ngereset dulu Misalkan Adidas ini lebih lama nih dari Nike Pasti ngereset dulu Aparel-aparel Itu logonya kayak gimana gitu Jangan sama Dan Kita harus Menjadi yang lebih baik lagi Gitu Itu sih Untuk riset Aku lebih banyaknya kayak gitu Lebih banyak Ngeliat dari brand keyword Logo Gunung Padang Kayak gimana Logo gunung kayak gimana Logo cahaya gimana Logo batu gimana Sampai-sampai ke warna Misalkan Branding Warna hijau Aku cari kayak gimana Jangan sampai pada sama-sama juga Mirip gak apa-apa Tapi sama Gak boleh gitu Apalagi sama kompetitor Gitu sih Wah serun nih Tim AI dan tim Corel nih Pasti ada plus minusnya ya teman-teman Itu pandangan aku gitu Kalau teman-teman suka Corel It's okay Gitu Kang moderator Oke terima kasih buat Kang Irfan yang udah menjawab-menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta Dan juga Terima kasih kepada teman-teman peserta yang udah Menuliskan pertanyaan-pertanyaannya ya Mohon maaf apabila tidak terjawab semua Karena keterbatasan waktu juga dari kita Mungkin untuk pertanyaannya yang belum terjawab Mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kang Irfan Mungkin ya Kang lewat kontak-kontak yang ada Yang udah disebutin tadi Dan juga kan tadi Kang Irfan juga udah ngasih link yang buat feedback ya Yang bitly itu tadi Jadi bisa lewat situ ya teman-teman peserta Oke kita lanjut ke acara selanjutnya Acara yang dinanti-nanti mungkin ya oleh beberapa peserta ini Yaitu praktek desain logo Dimana kita nih bakal ngeliat Kang Irfan praktek langsung gitu ya Nah sedikit juga saya akan merangkum Materi-materi yang udah dijelasin sama Kang Irfan tadi Jadi logo itu adalah pembeda visual Berupa tulisan gambar atau kombinasi Keduanya yang didesain khusus untuk mewakili sebuah brand Dan logo dan branding itu tidak sama Tapi logo itu bagian dari branding itu sendiri Dan apa sih branding itu? Branding itu proses membangun persepsi terhadap semua merek Yang didalamnya ada brand identity Dan juga visual identity dan juga logo itu sendiri Nah ada dua jenis logo Yaitu logo type yang tulisan itu Dan juga logo gram Yaitu yang seperti simbol itu Nah mungkin sekian ya buat sedikit rangkumannya Nah kepada Kang Irfan nih Mangga dipersilakan Kang Buat mempraktekan proses desain logonya Kang Oke hati-hati-hati Wow waktunya 30 menit ya Sangat sedikit banget Kalau buat bikin logo Yang butuh waktu yang banyak sebenarnya Tapi kayaknya aku gak banyak bikin opsi logo gitu Yang biasanya sih sebenarnya aku ketika udah beres sketsa Bikin opsi logo tuh banyak teman-teman Karena sekalinya kita gak acecek satu logo Itu gak gonta-ganti logonya lama lagi gitu Jadi udah beres sketsa Bikin alternatif yang banyak Tinggal pilih nih klien gitu Cuman harus dikerucitin juga Mana yang menurut kita oke gitu Kita harus ngedukasi klien juga Oke aku mau mulai share screen Photoshop dulu deh Aku butuh Photoshop buat apa Biasanya aku di Photoshop buat nge-sketsa teman-teman Udah muncul belum ya? Udah Kang Udah Kang Teman-teman kalau misalkan Mau Ngasih musik Panitia Boleh ya Tapi jangan keceng banget Biar gak boring Sebenarnya Soalnya ketika workshop tuh Biasanya aku gak banyak ngomong Banyak praktek Mungkin ngomongnya dikit-dikit Ngejelasin step by stepnya aja Gini Gitu Jadi boleh di Kasih musik juga Nah Karena tahapan dalam Mendesain logo tuh banyak Ya teman-teman Jadi Aku mungkin mulai tahapnya Ke proses Concepting dan Gak banyak juga di concepting Mungkin langsung ke visualisasi Gitu Coba 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 ya Oke Ibarat kita udah mendapatkan design brief Atau yang udah kita reset Misalkan aku pengen bikin logo perusahaannya itu namanya Rumah rasa Rumah rasa dulu deh ya Tapi biar lebih keren Misalkan Roy Mahrasa Ini misalkan namanya rumah rasa ya Contoh aku udah dapat beberapa brief Misal dari mulai Aku udah dapat Dia tuh target audiensnya tuh buat Anak muda Anak muda Dan usia 20 Sampai 28 tahun Ke atas Ini segmentasinya yang dibutuhin Tapi gak menutup kemungkinan buat anak kecil Atau lebih tua juga kesana gitu Cuman target mereka tuh contohnya anak muda 20 sampai 28 tahun ke atas Terus dia adanya di daerah Bandung Bandung Ada demografi, psikografi dan Satu lagi tuh Demografi, psikografi, geografi Geografinya Bandung Demografinya Anak muda Psikografinya Dia yang Suka sama makanan Yang lokal Makanan lokal Makanan lokal Tradisional lokal Lokal tradisional Ini aku contohin Buat Jenis Bisnisnya Restoran Atau Tempat makan Tempat makan Lalu Disini misal aku udah dapet Citra yang ingin disampaikan Atau brand image nya Misalkan Dia ingin Tradisional Lalu Lokal Lalu Lalu hangat Ini citranya aku mau bikin kayak gini Tradisional lokal hangat Tradisional ini Aku mau Bikin Buat Di visualnya Sama lokal Kalau hangat ini lebih ke warna Cukup segini dulu aja lah Ceret-ceretnya Kayaknya Aku lanjut ke sketch Karena Main map Mungkin Bekal banyak dan lama ya Waktunya 30 menit Terus Oh iya Mungkin aku Nyari dulu bentar Si Foto-fotonya Foto-foto buat mood board Tadi aku sebenernya udah Nyari sih sambil Nunggu acara Sebentar Nah Oke Yang pertama Ini aku mau bikin mood board ya Ini aku tadi nyari Bahan mood boardnya Di Behance Teman-teman Di Behance Tinggal cari Kalau aku biasanya Mood Food misalkan Mood buat makanan Mood Mood buat perempuan Mood apa Mood apa gitu Terus aku nentuin warnanya Atau langsung Nyari aja ke bawah gitu ya Kalau aku tadi nentuin warnanya Karena Ini Identik dengan hangat Hangat itu Warna-warna Makanan yang warna Orang Warna Kuning Warna merah gitu ya Makanya aku langsung nentuin warna Di sana Tinggal klik warna Dan Langsung muncul Gambar-gambar Yang warnanya mendekati Ini aku udah dapet beberapa gambar Buat mood boardnya Masukin lagi yang berikutnya nih Terima kasih mood board itu gak harus selalu sesuai sama brandnya makanan misalkan ya, gak harus selalu makanan, bisa kita ngambil mock-up atau tekstur atau gambar apapun, yang penting citranya sama gitu kayak ini kan aku ngambilnya bukan makanan tapi citranya hangat gitu yang bisa kita lihat oke, ada lagi selamat menikmati oke, misalkan aku udah dapet keyboard segini dulu aja ya, yang penting citranya udah ngenak lah gitu eh ini musiknya kenapa ilang boleh pake musik tapi jangan kenceng banget ya ramen lagi musiknya boleh dipelanin lagi ya oke, misalkan aku udah nemu referensi visual kan tahapan berikutnya setelah ada apa namanya, si mood board udah dapet lalu kita bikin referensi visual karena kita butuh referensi-referensi temen-temen ini contohnya referensi yang aku dapet baru satu sih ya, karena kalau nyari-nyari bakal lama juga tadi sempet ada waktu buat nyari dikit waktu udah menemukan satu tapi kurang lebih referensinya kayak gini sih yang mau aku bikin cuman nanti bakal ada sedikit kayak logogram lah atau pictorial mark yang aku bikin udah dari sini lanjut ke tahap sketch temen-temen ini aku mungkin dulu oke kalau aku kebayangnya si logo itu berupa logo type sama logo gram digabung kombinasi aku misalkan rumah rasa aku gak panjangin aku turun ke bawah mungkin karena ini ngebahasa rumah gitu ya aku bikin rumah misalkan bentukan atas atas rumahnya tuh kayak gini ke dalam temen-temen nah ini bisa temen-temen terapin ada yang namanya semiotika temen-temen kalau temen-temen tau ya itu based on objek sebenarnya di convert ke icon gitu misalkan objek sebenarnya bangunan rumahnya kayak yang aku bikin aku bisa bikin logo kayak bangunan rumah objek sebenarnya gitu misalkan batu batu gunung padang tuh kayak gimana oh kayak gitu yaudah aku terapin di logo tapi gak harus selalu dipakai cuman kenapa ada ilmu semiotika namanya semiotika gitu ya biar orang-orang memahami karena belum tentu ketika kita melihat logo ini ini rumah belum tentu gitu walaupun ya bisa jadi ini di di interpretasikan sebagai rumah cuman ada aja orang yang nganggapnya ini apa nih kayak karpet terbang gitu ya atau apa gitu kayak gitu temen-temen tentu sih aku coba ceret-ceret lagi rumah rasa kan si rumah rasa ini tuh 2022 pengen ada tulisan sedikit tuh disini aku masih dingin apa ya di bawah yang kecil-kecil gini tuh tagline temen-temen tagline ataupun keyword ataupun kata-kata idea gitu ya yang big idea yang biasanya dipakai buat si brand itu misalkan contohnya apa ya Nike let's do it misalkan eh apa sih lupa aku do it atau apa gitu ya lupa Nike itu bisa ditempelin di logo gitu gak harus nama brandnya aja gitu kalau temen-temen memang mau pakai si ini mau ngenaikin si ininya juga tapi udah sedikit kebayang coba komposisi lain nonton banyanya kayak gini nonton nonton rumah rasa aku coba agak dikustomisasi si hurufnya, misal rumah rasa rasanya biar terasa ini aku kepikiran huruf sama A ini bisa jadi mata cobalah nanti bagian rumahnya bing 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman convert lagi ke CMYK gitu tapi itu convertnya di media yang teman-teman bikin misalkan banner atau poster banner atau posternya CMYK gitu selamat menikmati ke convert selamat menikmati selamat menikmati logo itu yang rapih dan terstruktur cuman gak semua logo itu harus menggunakan logo yang pakai golden ratio gitu gak semua logo yang harus pakai golden ratio walaupun banyak desainer-desainer yang bilang gitu ya dari luar atau yang modern bilang logo itu harus pakai golden ratio harus sangat-sangat teratur terstruktur harus rapi tapi gimana kalau misalkan logonya itu playful contoh misalkan logo-logo festival logo-logo konser musik kan banyak yang dibikin abstrak dibikin acak-acakan kayak gitu itu gak harus pakai logo golden ratio termasuk ini yang aku bikin bisa dipakai golden ratio atau gak juga gak apa-apa gitu cuman aku kalau ada waktunya mungkin mau coba pakai golden ratio di akhir tapi kalau gak keburu ya aku sekarang coba tanpa golden ratio dulu karena waktunya 10 menit lagi baru ada chat ini aku agak tertarik ke yang ini nih yang paling kanan atas kecil logonya logo kombinasi kayak logo Burger King ada typeface atau logotype ada juga logogram ini gak bentuk atap rumah karena udah ada bagian badannya itu rumah rasa jadi udah kelihatan itu tuh rumah sebenarnya terus di bawahnya juga ada ekspresi rasa yang enak gitu tulisan rasa itu A sama A nya dibentuk jadi mata S itu bisa di interpretasi jadi hidung lalu aku kasih mulut disana gitu sebenarnya tadinya buat pembatas tradisional food karena nama yang bener-bener dipakainya itu rumah rasa ini cuman slogan misalkan oke aku coba bikin yang atapnya dulu kayaknya aku mau coba ini tanpa golden ratio dulu ya oke ya selamat menikmati 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 Si logo ini tuh, si ininya gak nge-fill. Bagian atapnya itu, maksudnya nge-fill tuh nge-block full warna. Tadinya mau aku coba dibikin ilustratif di dalamnya. Kayak ada bentukan-bentukan, apa namanya? Atap gening, genteng gitu ya. Tapi cuman bayangan-bayangannya aja, kayak arsiran gitu. Biar lebih kelihatan tradisional gitu, yang aku maksudnya. Terus, kalau ini, apa namanya? Ini bagian rumah rasanya itu, aku bikin pake font yang serif. Karena lebih identik ke kebudayaan, atau tradisional, atau lawas. Gak modern lah intinya. EST-nya juga sama, sama dua-duanya. Tradisional food, aku pake sans serif. Karena biar simple aja. Coba bayangkan kalau temen-temen pake serif di bawah. Karena ini yang kecil gitu ya. Dan kecil tapi pengen orang-orang baca, ya harus pake yang sans serif gitu, biar terbaca. Kalau pake yang ini, mungkin keterbacanya agak berkurang, atau readability-nya gitu. Kalau EST sama 2022, ini sebenarnya agak begitu penting banget buat dibaca. Tapi adanya mereka di sini tuh buat nyeimbangin gitu. Karena kalau gak ada ini bakal keberatan di atas kan. Kayak gitu yang aku maksud. Kenapa ada EST sama dua-dua. Mungkin segini deh dari aku. Tadinya pengen juga aku ngakalin, rasain itu karena kurang tengah ya. Huruf A, S, A-nya pengen nyoba diulik-ulik. Gimana caranya ke tengah biar senyum ininya tuh pas gitu. Cuman gak keburu, jadi seadanya segini dulu. Tapi segini juga udah lumayan oke sih. Rumah rasa. Gitu, teman-teman. Semoga terinspirasi dan bisa ngeliat langsung ya praktiknya. Tahapannya masih banyak. Sebenarnya karena ini waktunya singkat, jadi aku pendekin banget tahapannya. Biasanya aku bikin logo tuh banyak alternatifnya. Kayak tadi ada yang versi horizontal, vertikal. Ada yang dari kiri komposisinya, dari kanan. Atau gimana. Terus pemilihan hurufnya juga aku bikin banyak alternatif gitu ya. Sampai-sampai klien tuh bukan pusing karena ini gak ada yang bagus nih misalkan. Biar klien tuh, wah ini banyak banget pilihan gitu. Kayak gitu sih. Itu dari aku dicukupan. Mangga dikembalikan ke Kang Moderator. Atur Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Atur Nuhun juga buat Kang Irfan yang udah ngedemo-in proses desain logonya. Nah, setelah melihat Kang Irfan membuat logo, sekarang giliran teman-teman nih untuk praktek membuat logonya. Nah, bagi yang belum membuka software desainnya, ayo dibuka dulu teman-teman. Dan untuk logo yang dibuat, bisa bertemakan teknologi atau restoran dan juga bisnis. Teman-teman boleh memilih satu tema dari pilihan ini ya. Jadi, mangga kepada teman-teman bisa langsung dimulai buat ngedesainnya. Dan nanti setelah itu ada ini, apa namanya, review. Jadi, logo yang telah dibuat sama teman-teman, nanti bakal direview sama Kang Irfan. Seperti itu. Jadi, mangga teman-teman bisa langsung dimulai ya. Ini aku boleh sambil ya? Atau gimana? Mangga Kang, boleh juga. Lumayan ada waktu juga. Sambil peserta aja ngedesain, barangkali pengen melihat-lihat Kang Irfan juga gitu. Oh iya, kelewatan. Untuk waktunya, teman-teman, sampai pukul setengah 12 ya, atau sekitar setengah jam dari sekarang. Jadi, mangga jalan semula. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. 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 Sama Kang Irkon, boleh Kang? Jadi kan di sini nih Di logo buatan Akang Udah ada Lumayan ada perubahan-perubahan ya Mungkin ada yang ingin Akang jelasin Atau gimana gitu Kang? Mungkin tadi aku ngubah Si atapnya aja sih agak lebih ilustratif ya Yang tadinya kaku banget Kelihatan kayak modern juga Kan kalau kaku tuh Dibikin lebih ilustratif Aku jadinya ini kayak outline Semi outline gitu ya Walaupun di feel Tapi kalau nge-block tadi kan kayak feel banget Terlihat tegas Padahal keperibadian si rumah rasa ini Yang aku ciptain lembut gitu Kalau tadi terlihat tegas Kalau masih feel Terus ini dikasih shadow-shadow juga Ya biar lebih ilustratif lah Selain itu aku juga ini nyoba Penerapan ke berbagai warna gitu ya Kalau misalkan Pengaplikasiannya di warna Gelap gini Atau warna-warna background Bisa pakai putih Atau warna backgroundnya agak terang Bisa pakai hitam atau Coklat gini gitu Terus ini nyobain juga sih Kayak Biasanya disebut Key visual Atau Kan ada keyword Ada key visual Kalau key visual tuh Berupa bentuk visual doang Cuman itu tuh Bisa merepresentasiin Si citra Si rumah rasa tuh kayak gimana Tapi udah dalam bentuk visual Bukan mood board lagi gitu Apakah nanti aku bikin Super grafis kah Disini dimunculin super grafisnya Unsur-unsur visualnya dimunculin Jadi kayak Kunci visualnya bakal pada kayak gini Gitu rata-rata Gitu sih kalau key visual Gitu kurang lebih Kang Oke Udah Keren banget ya nih Logo yang dibuatlah Kang Padahal waktunya Terbatas gini Kang Biasa sekali Oke Oke karena waktu untuk Praktek desain logo Telah habis nih ya Jadi Teman-teman yang udah selesai Bisa langsung Dikumpulin Di link yang Setelah dikirim Panitia di kolom chat ya Teman-teman Nah Sudah ada Linknya Oke Mungkin sekarang kita Bisa langsung Lanjut ke Sesi review ya Kang Ya Siap aku ujin Top share dulu Bentar Oke Cepat dulu Siapa tau Kepake aku buka Bisnis namanya rumah rasa Atau enggak Oke Nah Boleh nih Kepada teman-teman Yang mau Nunjukin hasil karyanya Bisa langsung Resen dulu ya Mungkin Apa Biar bisa Langsung di review gitu Sama Kang Irvanya Barangkali Pengen kayak Ada masukan-masukan gitu Dari Kang Irvanya Boleh teman-teman Yang mau Nunjukin hasil karyanya Bisa Resen dulu Mungkin tadi Kang Ritji Hendrawan Ya udah Reaction Pakai jempol Nika Mungkin Pengen Menunjukin karyanya Enggak Barangkali Dari teman-teman Yang lain Pengen Menunjukin karyanya Kapan lagi nih Bisa langsung Di review Sama Kang Irvanya Gitu kan Atau yang Belum Selesai juga Enggak apa-apa ya Teman-teman Barangkali Kayak masih Berapa persen Gitu Sedikit lagi Sedikit lagi Kayak gitu Bisa Apa Enggak apa-apa Bisa Langsung Ini ya Bisa Langsung Resen aja Nanti Bakal Dikasih Masukkan Sama Kang Irvanya Sudah pada Bisa Ngirim Katanya Mungkin Panitia Mungkin Bisa Dicek Lagi Untuk Google Formnya Dicek 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit kalau misalkan diadaptasinya ini kayaknya masih sedikit kurang. Dari mulai huruf O sih kataku. Huruf O sama buletan itu tuh kalau misalkan diterapin ke logo yang dia positif. Jadi logo tuh ada dua juga jenis penerapannya teman-teman ada positif dan dia positif, bukan negatif. Ada positif, positif itu logo yang utama atau logo yang misalkan kopi ini. Ada juga yang dia positif. Kalau yang dia positif ini logo yang monokrom. Semuanya warna putih, misalkan semuanya warna hitam kayak yang tadi aku misalkan diterapin di backgroundnya hitam, warnanya putih semua. Kalau ini semuanya jadi warna putih, huruf O-nya jadi bentuknya nggak kayak gini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi bentuknya kayak apa ya. Pokoknya feel putih kan semuanya jadi nggak ada batasan yang bulet di atas gitu kan. Kayak gitu, itu yang bikin aku si logo ini kurang di pengadaptasiannya. Ngeadaptasiin, ngeimplementasiin ke media yang misalkan satu warna aja dia positif itu kurang. Terus mungkin saran aku mending nggak dikasih outline. Outline itu pinggiran ya teman-teman, pinggiran. Ada outline, ada atau stroke, ada juga feel atau yang di tengah tuh yang isinya. Kalau outline itu yang pinggiran yang agak gelap banget, itu kata aku mending nggak ada gitu. Jadi lebih kelihatan modern justru dibanding ada feel-nya. Karena logo yang sekarang tuh udah pada ngilangin stroke sekalinya ada stroke, itu feel-nya yang nggak ada gitu. Jadi nggak ada dua warna bareng. Sebenernya nggak masalah, cuma saran aku lebih baik kayak gitu. Terus yang bagian O mungkin bisa diubah. Jadi ada batasannya. Misalkan dari O yang kayak telur itu, ada bolong lah, transparan gitu. Pembatas sebelum ke yang buletnya kayak peri. Jadi ada pembatas dulu, bolong, baru ke yang peri, ada yang bolong lagi, baru ke yang O yang kayak telur lagi. Itu sih cara biar ketika diadaptasiin ke berbagai hal, itu oke masih bisa dipakai gitu. Aku sih kayaknya ngeliat logo ini tuh agak sedikit familiar sih ya. Aku pernah lihat logo-logo yang bentukan kayak gini. Mungkin referensi dari si Farhan Daihaki ini kesana bisa jadi ya. Kalau aku ngeliatnya, logo kopi ini tuh dari studio desain thinking room namanya. Dia dari studio desain bikin logo kopi, namanya juga kopi gitu ya. Kopi Indonesia kalau nggak salah, atau kopi aja gitu. Tapi bentukannya mirip kayak gini teman-teman. Nah itu sih yang menurut aku agak sedikit miss juga di logo ini karena di resetnya mungkin agak oke dia nemu yang oke, eh nemu yang bagus, tapi nggak diubah-ubah lagi gitu. Maksudnya nggak di sedikit di, ya itu mah referensi aja maksudnya. Kalau ini kan agak sedikit mirip banget kata aku mah, walaupun secara pengaplikasiannya beda gitu. Tapi mirip banget sama yang dibikin studio desain yang di Jakarta itu kopi kayak gini bentukannya mirip. Itu sih secara originalitas, kata aku masih sedikit original tapi sedikit miru lah gitu bisa dibilang. Itu yang harusnya dihindari juga kita selaku desainer grafis atau yang ngedesain karena itu bisa ada pelanggaran hak ciptanya gitu. Walaupun hanya sebatas ide aja gitu teman-teman. Karena kenapa nggak visual gitu ya yang di HKI atau hak cipta, ide juga termasuk. Banyak kasus yang terjadi gitu ya, ada pelanggaran-pelanggaran hak cipta itu. Idenya juga itu dilaporin gitu. Kayak misalkan Reviton tau yang di Bandung itu sempat dilaporin sama yang dari luar negeri, dari Amerika. Soalnya dari Amerika juga konsepnya sama, lampu-lampu ngebaris gitu ya, bentukannya sama. Reviton juga ngikutin gitu konsep si tamannya gitu. Terus ada juga kasus Ventella yang pernah dilaporin sama fans juga. Karena Ventella pernah naik banget gitu ya, naik sampai ngelaporin gitu. Dan masih banyak lagi. Nah itu harus kita hindari. Nah kebetulan aku juga masuk asosiasi desain grafis gitu ya, se-Indonesia. Baru-baru masuk sih ke pengurusan sekarang. Jadi aku harus banyak belajar nih soal hak cipta. Jadi ternyata ini tuh penting banget gitu buat desainer. Jangan sampai kita ngikut dari karya yang udah ada. Walaupun itu referensi gitu ya. Harusnya sebatas referensi aja. Itu sih untuk logo ini. Overall, menurut aku idenya keren gitu ya, ide logo ini. Cuman ya di bagian adaptasinya kurang. Sama caranya aku dikasih, eh outline-nya ilangin. Terus ada pembatas di bagian grup O ke yang lingkaran kayak peri gitu. Terus tulisan Indonesianya mungkin agak sedikit ngurangin modernnya gitu. Malah kelihatan kayak logo-logo yang lama ya biasanya pada gitu. Mungkin bisa tulisan Indonesia aja tanpa ada garis gitu. Itu bisa lebih bagus kayaknya. Karena garis itu kayak bentukan emblem. Kalau teman-teman tahu ya, emblem biasanya ada huruf di dalam frame gitu. Gitu sih kalau dari aku. Cukup Pak moderator. Atau ada yang lain dari desainernya mungkin bisa mau ngejelaskan. Mungkin dari tanggapan ini apakah ada tanggapan atau gimana? Terima kasih masukannya gitu. Sebenarnya cuma coba-coba gitu modifikasi. Emang bener ini tuh tadi saya nemu interferensinya dari Google ya. Cuman sekalian, untungnya tuh tadi langsung kejawab gitu ya. Jadi kalau mau modifikasi tuh jangan niru banget gitu kan ya. Dan ini juga saya cuma ya kan 30 menit kan. Jadi cuma nyari rekreasi yang ada aja gitu. Ya makasih sih tadi ilmuannya tentang resensi gitu ya. Tentang kopi-kopinya jangan terlalu niru gitu. Makasih Kang. Mantap, mantap Kang Farhan. Ya waktunya juga memang sedikit sih ya. Karena buat nge-explore tuh butuh banyak juga waktu. Tapi ya it's okay karena ini buat pelatihan. Tapi mungkin kalau buat penerapan. Kalau Kang Farhan mau bikin logo kopi kayak gini. Kayaknya mending jangan gitu. Kalau saran dari aku. Tapi untuk pelatihan aman gitu. Oke. Oke. Mungkin sudah ya. Terima kasih kepada Kang Irfan yang udah nge-review. Dan juga dari Kang Farhan nih. Udah mengumpulkan nubonya. Udah keren banget nih ya. Dan juga mungkin masukan dari Kang Irfan tadi. Gak cuma buat Kang Farhan ya. Mungkin buat teman-teman peserta yang lain juga. Bisa diterapkan juga gitu. Masukan-masukan dari Kang Irfan ya. Nah. Oke. Setelah teman-teman tadi praktek desain logo. Untuk nge-refresh pikiran nih. Kita akan mengadakan icebreaking dulu ya teman-teman. Boleh untuk panitia di share link kuisisnya. Nah. Berikut sudah ada link kuisisnya di kolom chat teman-teman. Kepada teman-teman peserta bisa langsung untuk join kuisisnya ya. Ayo. Bisa langsung join ya teman-teman. Ayo teman-teman. Bisa langsung join link kuisisnya ya. Ayo. 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 Oke udah 36 ya baru setengahnya ya teman-teman peserta yang lain bisa langsung join ya Kita bakal seru-seruan nih setelah tadi dari tadi udah materi-materi-materi gitu ya dan juga teman-teman udah praktek juga Nah kita bakal seru-seruan di SBL King pada kali ini Ayo teman-teman bentar lagi mau dimulai nih Kuisisnya jangan sampai ketinggalan ya Saya langsung join linknya ada di kolom chat Nah mungkin buat teman-teman yang bingung untuk cara killing puisisnya itu bisa di pencet ya linknya Terus bisa isi nama lalu klik start Ya mungkin udah lumayan juga yang join puisisnya dan juga karena terbatasan waktu ya teman-teman Kepada panitia mungkin bisa langsung dimulai Kuisnya Oke udah dimulai ya semangat teman-teman Wah udah banyak banget nih yang udah benar-benar ya Kali ini di paling atas di posisi pertama ada Kang Pakul ini Kang Atau Teh nih Pakul Oke ada yang namanya juga mirip dengan saya ya Kang Riti Handrawan kali ini memimpin kelas men Wah Kang Pakul menempat strike 3 kali ya Wah belum banyak juga nih Masih tetap memimpin Pakul Oke terjadi pergantian kepemimpinan ya kali ini Oh tapi diambil lagi sama Kang Pakul Ada Tori dan juga Jalu nih yang mengejar posisi pertama Oke Jalu sekarang memimpin tapi disesul lagi oleh Kang Farhan Oke sekarang masih Jalu yang memimpin Kembali lagi pada Jalu Sangat ketat ya persaingan ini Oke Ayo 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 semangat teman-teman Kang Farhan kali ini memimpin Ada Satira naik ke posisi kedua Entah dari mana tiba-tiba ada kedua Hebat sekali Oke fantasi memimpin Ada Hasna masuk ke sini Lalu ada G Naik ke posisi keempat Ada Satira juga naik lagi ke posisi kedua Luar biasa persaingannya ketat sekali Oke Jalu kembali ke podium Tapi kesesul lagi oleh Kang Nia Sementara masih fantasi yang memimpin Lalu di posisi ketiga ada Luciana naik Ke posisi ketiga Tapi kesesul lagi oleh G Oke Satira naik ke posisi kedua G naik ke posisi kedua Sepertinya ini yang fantasi ini udah selesai ya Skornya di 12.600 Masih bisa kesesul mungkin ya Oh betul saja bisa tersesul oleh Satira Oke ya teman-teman Semangat Semangat Sebentar lagi Selesai Oke Kia ID adha Memimpin sampai Sekarang masih belum salah Luar biasa Tinggal satu lagi sepertinya ya Satu soal lagi Oke Sayang sekali Yang terakhirnya salah ya Tidak sempurna tapi tidak apa-apa Mendapatkan Masih berada di posisi pertama Ya Anjalu hilang di pelan Oke Mungkin tinggal sedikit lagi ya Ayo Teman-teman Semangat Semangat Atau udah selesai semua nih Panitia bagaimana Masih ada yang sedikit lagi Yang belum nih Tapi mayoritas Sudah banyak yang selesai nih ya Sudah banyak sekali yang selesai Oke mungkin Udah banyak yang selesai juga Mungkin Panitia bisa Disudahi ya Persaingan Teman-teman pada Kali ini Dan untuk Pemenangnya adalah Oke ini dia Top 3-nya Di posisi ketiga Ada Hia Posisi kedua ada Hia Dan yang pertama Kia ID Ada Hia Oke selamat ya Buat yang menang Yang belum menang Tetap semangat ya Mungkin bisa Di Reset-reset lagi ya Untuk logo-logonya Nah ini adalah logo quiz Oke Sekali lagi selamat ya Buat yang menang Dan Teman-teman Bagi teman-teman Yang udah selesai Membuat design logo Boleh upload di link Pengumpulan Yang ada di Komponnya Bisa dikirim lagi Untuk link Pengumpulannya Dan juga Jangan lupa Upload di Instagram Masing-masing Tag IG Kemakom Dan juga Tag IG Kang Irfan Di At Irfan Al-FN Al-FN ya teman-teman Sebagai bahan Penilaian Nah untuk Batas pengumpulannya itu Sampai hari minggu Besok Tanggal 24 Pukul 9 pagi Dan untuk pengumuman Pemenangnya Stay tune Di IG Kemakom Ya teman-teman Jangan lupa Di follow juga nih Buat pengumuman Pemenangnya Oke lanjut ke acara Berikutnya Sebelum lagi ke acara Kita mau memberikan sedikit Oleh-oleh nih Buat Kang Irfan Sebagai pemateri Boleh Panitia Untuk dibantu Share screen Sertifikatnya Dan kita bakal Dokumentasi nih Untuk penyerahan Sertifikatnya Oke udah ada Sertifikatnya Nah kepada Panitia Bisa Dipimpin dokumentasinya Bangga Oh ya Boleh Hitung mundur ya 3 2 1 Sekali lagi 3 2 1 Oke Oke Terima kasih Kepada Panitian Telah memimpin dokumentasinya Dan juga terima kasih banyak Kepada Kang Irfan Yang telah bersedia hadir Di acara pelatihan Desain tahun ini Insya Allah Ilmu-ilmu yang tadi Kang Irfan sampaikan Menjadi amal jariah Dan akan terus mengalir Amin Ya Rabbal Alamin Nah menuju penghujung acara Mari kita sama-sama Mendengarkan doa penutup Yang akan disampaikan Oleh Kang Galvin Ekanurullah Kepada Kang Galvin Kami persilahkan Oke baik Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ala nimetil Iman Ala nimetil Isham Alhamdulillahi Ala nimetil Hijrah Kembalikan kepada MC Amin Amin Ya Allah Terima kasih banyak Kepada Kang Galvin Ekanurullah Yang sedang membacakan Doa penutup Nah sebelum mengakhiri Kegiatan pada hari ini Kita adain dokumentasi dulu Yuk teman-teman Yang masih on cam Boleh ya On cam dulu Kita foto-foto bareng Dan juga bisa disiapin Pose-pose terbaiknya nih Teman-teman Oke yuk-yuk Kita on cam dulu Kita foto-foto teman-teman Ayo, 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 ayo Masih banyak nih Yang off cam-nya Teman-teman Ayo kita foto-foto dulu Buat dokumentasi acara Pada hari ini ya Satihan Desain tahun 2022 ini Teman-teman Mungkin untuk Dokumentasinya Bisa dipimpin oleh Panetia Mangga Dipersilakan Oke Dari slide 1 dulu ya Ini ada lagi gak yang on cam? Ya teman-teman Yang belum on cam Yang bisa langsung dulu ya Boleh ya on cam dulu Oke Satu dulu ya Tidak mundur Tiga Dua Satu Oke lagi Tiga Dua Satu Mantap Lanjutnya untuk Slide 2 Yuk Udah on cam dong Akang putih Tung mundur ya Tiga Dua Satu Mantap Oke lagi Tiga Dua Satu Oke Saya kembaliin ke Moderator Oke Terima kasih kepada Kang Manoimin yang telah Mendokumentasikan Kegiatan pada kali ini Dan juga diingatkan lagi Buat teman-teman Peserta Untuk Batas pengumpulan Adalah besok Hari Minggu Tanggal 24 Pukul 9 pagi Dan linknya udah dikirim lagi nih Oleh Panetia di kolom chat Bisa dilihat Teman-teman Bisa dilihat ya teman-teman Dan juga mungkin bisa disimpan dulu Linknya Bagi yang ingin mengumpulkan Esok hari gitu Karena emang masih ada waktunya Nah Lanjut Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Alangkah baiknya kita sama-sama Membaca Hamdalah Alhamdulillah Hirobil Alamin Ucapan terima kasih kepada Ketua BMK Terima kasih juga kepada Narasumber Kegiatan pelatihan desain tahun 2022 Kang Irfan Alfian Serta Akang Teteh Peserta pelatihan desain tahun 2022 Yang senantiasa Membersamai acara pelatihan ini Sampai akhir Akhir kata Saya selaku membawa acara Memohon maaf Jika selama memadu jalannya acara Terdapat kesalahan kata Maupun perbuatan Saya Ripki Fajar Pamit undur diri Dan juga Buat teman-teman Sebelum live Jangan lupa Diisi presensi Dan feedbacknya ya Sampai jumpa Di pelatihan desain Tahun 2023 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Kang Teteh Dan teman-teman semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Semoga ilmunya bermanfaat ya Aku izin Pak Mir Amin Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video